Di atas naga es dan api, angin kencang bertiup. Mu Cheng Sui diam-diam menatap pemuda yang memeluknya. Melihat wajahnya yang terpahat, saat angin kencang bertiup, rambutnya menari-nari tertiup angin, memberinya keanggunan yang berbeda. Selanjutnya, Mu Cheng Sui menemukan bahwa energi es dan api yang mengamuk di istana ekstrim ganda es dan api tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Zhuowen. Faktanya, dalam pelukan Zhuowen, energi es dan api di sekitarnya yang mencoba merusaknya sepertinya takut akan sesuatu dan mulai menyebar. Setelah beberapa saat, Zhuowen membawa Mu Cheng Sui ke lantai delapan belas. Energi es dan api di lantai delapan belas jauh lebih menakutkan daripada lantai delapan. Mereka sepadat pisau, membuat kulit kepala Mu Cheng Sui mati rasa. Naga raksasa itu turun dan Zhuowen berjalan menuruni kepala naga itu. Energi es dan api yang menakutkan di sekitarnya semuanya menghindarinya, seolah-olah mereka sedang menyambut raja mereka. Di tengah lantai delapan belas, ada sangkar raksasa. Di dalam sangkar, ada jimat aneh mengambang di sana. Jimat itu melepaskan kekuatan es dan api. Jimat suci api es. Mu Cheng Sui tertegun, tapi dia langsung menebak nama jimat yang mengambang di tengah sangkar. Bagaimanapun, istana ekstrim ganda es dan api adalah senjata suci yang menekan jimat suci api es. Selain jimat suci api es yang tersembunyi di kedalaman istana ekstrim ganda es dan api, Mu Cheng Sui tidak bisa memikirkan hal lain. Zhuawan meletakkan Mu Cheng Sui di tanah dan berkata sambil menghela nafas, Chen Sui, mengapa kamu melakukan ini? Tidak perlu membuang nyawamu untukku, itu tidak layak. Mu Cheng Sui sedikit menggelengkan kepalanya dan dengan serius berkata, Aku merasa itu sepadan. Bahkan jika aku harus membuang nyawaku, itu sangat berharga. Melihat ekspresi serius dan keras kepala Mu Cheng Sui, mata Zhuawan berbinar dan hatinya dipenuhi kehangatan. Lalu dia berkata dengan serius, Istana ekstrim ganda es dan api telah disegel, jadi aku tidak bisa membawamu keluar. Namun, ketika istana polaritas ganda es dan api dibuka kembali, kamu harus pergi. Kamu tidak boleh membuat ulah. Mata indah Mu Cheng Sui terkejut, dan dia tanpa sadar bertanya, bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan? Zhuawan tersenyum dan berkata, Lihat aku sekarang. Apakah aku terlihat seperti orang yang sedang dalam masalah? Sebenarnya saya punya alasan tersendiri untuk tidak meninggalkan Istana Ekstrim ganda es dan api. Apakah itu karena Ice Flame Saint Rune? Mata indah Mu Cheng Sui berkedip saat dia bertanya dengan lembut. Ya, alasan aku masuk Akademi Dewa Suci, selain kamu, juga karena simbol api es suci. Alasan mengapa saya tidak terkorosi oleh energi es dan api adalah karena saya telah menyempurnakan roh simbol dari simbol api es suci. Zhuawan tersenyum. Sebelumnya, Zhuawan telah menggunakan sembilan api karma api dan racun beku gelap untuk menciptakan Istana Es dan Api, yang sangat efektif melawan roh simbol. Zhuawan juga mendengarkan saran Xiao Hei dan tidak melepaskan roh simbol itu. Sebaliknya, dia telah menyempurnakan dan menyerapnya sepenuhnya. Justru karena dia telah menyerap roh simbol maka energi es dan api di Istana Ekstrim ganda es dan api tidak berani menyerang Zhuawan. Selain itu, juga karena Zhuawan telah menyerap roh simbol sehingga energi es dan api di Istana Ekstrim ganda es dan api tiba-tiba menjadi ganas. Mu Cheng Sui mengerutkan bibir ceri dan dengan lembut mengangguk, saya mengerti. Namun, Ice Flame Saint Rune adalah harta yang sangat kuat. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri yang besar, sebaiknya Anda tidak bertindak gegabuh. Jika tidak, konsekuensinya adalah tak terbayangkan. Jangan khawatir, aku akan bertindak sesuai dengan kemampuanku. Selama Istana Ekstrim ganda es dan api dibuka, perlahan-lahan aku akan membantumu memulihkan luka-lukamu. Zhuawan tersenyum sambil berjongkok dan memegang kaki halus Mu Cheng Sui dengan tangan kanannya. Namun, kaki Mu Cheng Sui kini berlumuran darah, pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Mu Cheng Sui berteriak ketakutan dan mencoba menarik kakinya. Pipinya sedikit merah saat dia berkata, Jangan lihat, ini terlalu jelek. Ada darah di mana-mana. Namun, Zhuawan menggelengkan kepalanya. Dia merobek bagian depan jubah putihnya dan dengan kuat memegang kaki Mu Cheng Sui dengan tangan kanannya. Segera setelah itu, dia dengan hati-hati menyeka darah di kakinya. Jangan khawatir, selama itu milikmu, itu yang terindah di mataku. Zhuawan mengungkapkan sedikit senyuman lembut. Ketika dia selesai menyeka semua darah di kaki Mu Cheng Sui, ekspresinya menjadi agak jelek. Ini karena dia menemukan bahwa kaki Mu Cheng Sui sekarang dipenuhi bekas luka yang cukup tebal. Pada saat ini, darah berwarna merah ceri masih mengalir tanpa henti, yang sangat mencolok mata. Meskipun dengan budidaya Mu Cheng Sui, luka luar biasa dapat dengan mudah disembuhkan, bekas luka ini bukanlah luka biasa. Itu adalah luka mengerikan yang disebabkan oleh energi es dan api dari istana ekstrim ganda es dan api. Bahkan jika dia adalah ahli alam kaisar, tidak akan mudah untuk pulih dari luka yang disebabkan oleh energi es dan api dari jimat suci es dan api. Jangan lihat. Mu Cheng Sui juga melihat ekspresi Zua Wen. Matanya diselimuti kabut dan suaranya mengandung sedikit permohonan. Dia tidak ingin menunjukkan sisi terburuknya pada Zua Wen. Setiap gadis pasti ingin menampilkan sisi terbaiknya kepada kekasihnya saat berada di hadapannya. Seorang gadis akan menyepercantik dirinya untuk kekasihnya. Tidak apa-apa, aku akan menyembuhkan semua luka ini untukmu. Zua Wen mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut membelai bekas luka di kaki Mu Cheng Sui. Gelombang energi abadi menyapu telapak tangannya dan cahaya putih susu menyelimuti kaki Mu Cheng Sui dengan lembut. Mem. Mu Cheng Sui menyilangkan tangan di depan dadanya dan bersandar pada lututnya, diam-diam memperhatikan Zua Wen fokus pada penyembuhan bekas lukanya. Keadaan ini berlangsung selama empat jam. Zua Wen menghela nafas pelan, keringat halus mengucur di dahinya. Dia tersenyum dan berkata, akhirnya, semua bekas lukanya sembuh. Mengangkat kepalanya sedikit, Zua Wen kebetulan melihat Mu Cheng Sui menatap lurus ke arahnya. Saat dia mendongak, mata mereka kebetulan bertemu. Sambil menyentuh hidungnya, Zua Wen berkata dengan nada bercanda, apakah kamu menatapku seperti itu karena aku terlalu tampan? Mu Cheng Sui tidak menghindar, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang menggoda. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, itu karena ada sesuatu yang kotor di wajahmu. Itu sebabnya aku melihatmu. Ah, ada sesuatu yang kotor, di mana itu? Zua Wen terkejut. Dia menyentuh wajahnya dengan canggung, seolah mencari hal kotor yang dibicarakan Mu Cheng Sui. He he, aku akan membantumu menemukannya. Yang kotor ada di sini. Mu Cheng Sui terkikik. Tiba-tiba, dia mendekati Zua Wen, membungkuh, dan mencium bibir Zua Wen, menyebabkan bibir Zua Wen membeku di tempat. Bibir mereka terbuka. Mu Cheng Sui memandang Zua Wen sambil tersenyum dan berkata, aku sudah mengeluarkan benda kotor itu. Ada di sini. Mu Cheng Sui cemberut saat dia berbicara. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan menunjuk ke bibirnya yang merah ceri. Matanya menunjukkan ekspresi licik. Kamu licik sekali. Kamu sebenarnya merampas barang-barangku tanpa seizinku. Tidak, aku harus merebutnya kembali. Zua Wen berpura-pura marah. Dia tiba-tiba melangkah maju, memeluk Mu Cheng Sui, dan mencium bibirnya dengan keras. Waktu perlahan berlalu. Waktu satu bulan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, banyak murid dari sembilan puncak akademi dalam mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Arah yang mereka lihat adalah ruang kosong di mana Aula Ganda Es dan Api berada. Pada saat ini, Yan Ji, Jiang Suan, Wen Bi dan sembilan master puncak diam-diam melayang di depan Aula Ganda Es dan Api. Sebulan telah berlalu, saya pribadi akan memasuki Aula Ganda Es dan Api untuk melihatnya. Mungkin, kita bisa menemukan Zua Wen dan Mu Cheng Sui. Yan Ji berbicara dengan suara yang dalam. Paman bela diri, mengapa Anda perlu memobilisasi begitu banyak orang? Zua Wen dan Mu Cheng Sui tidak mungkin masih hidup. Kamu hanya membuang-buang energi, kata Suan Zong dengan nada netral. Saoyu dan Patua Tiandu melotot pada saat yang sama dan berkata serempak, Suan Zong tutup mulut. Suan Zong terkejut, melihat Saoyu dan Patua Tiandu, yang memiliki pemahaman diam-diam, dia mengungkapkan ekspresi malu dan tidak lagi berbicara. Jika hanya Saoyu, Suan Zong akan membalas dan mengejeknya. Namun, karena Patua Tiandu juga mengkritiknya, memang sulit baginya untuk membalas. Kalian berdua tidak perlu bertengkar. Awalnya aku berencana memasuki Aula Ganda Es dan Api. Lagi pula, tingkat energi di Aula Ganda Es dan Api kali ini jauh lebih ganas dari sebelumnya. Sungguh aneh. Aku-aku khawatir ada yang salah dengan Ice and Fire Saint Rune. Yan Ji melambaikan lengan bajunya dan segera memberi isyarat kepada Jiang Suan dan Wen Bi dengan matanya. Kemudian, mereka bertiga berdiri di tiga arah berbeda di istana polaritas Ganda Es dan Api. Masing-masing membentuk segel, dan Sein energi melonjak dari tiga arah. Berderak. Tiba-tiba, kekuatan penyegelan di sekitar Aula Ganda Es dan Api berangsur-angsur menghilang, dan gerbang Aula perlahan terbuka ke kedua sisi. Gelombang energi es dan api menyebar, tetapi pada saat ini, energi yang dipancarkan dari Aula Ganda Es dan Api tidak sekeras dan menakutkan seperti sebelumnya. Aku masuk dulu. Kalian tunggu di luar. Kata Yan Ji dan melangkah ke istana polaritas Ganda Es dan Api. Semua murid dari sembilan puncak memperhatikan tindakan Yan Ji. Banyak dari mereka berharap Yan Ji dapat menemukan Zhuowen dan Mu Cheng Sui. Sebulan yang lalu, tindakan Mu Cheng Sui telah menyentuh banyak orang. Tidak ada yang ingin Mu Cheng Sui dan Zhuowen menjadi sepasang kekasih yang menyedihkan karena hal ini. Saya harap aman bela diri Yan Ji dapat menemukan Zhuowen dan saudari Chen Sui. Saya harap mereka berdua masih hidup. Di puncak Taesuan, Mo Yan Wuxiang menyatukan kedua tangannya dan berdoa dalam hati. Tidak hanya Mo Yan Wuxiang, tapi juga Jianan, Gata, Mo Lingtian, Qingyin, Lu Qing dan murid lainnya yang memiliki hubungan baik dengan Zhuowen. Saat ini, mereka semua berdoa agar Zhuowen dan Mu Cheng Sui dapat kembali dengan selamat. Di lantai 18 Aula Ganda Es dan Api, Zhuowen perlahan membuka matanya dan bergumam dengan suara rendah. Aula Ganda Es dan Api telah dibuka kembali. Begitu cepat. Saat dia mengatakan ini, Zhuowen melihat ke arah Mu Cheng Sui di sampingnya dan berkata, Chen Sui, aku akan mengirimmu keluar dulu. Aku khawatir aku perlu waktu. Mu Cheng Sui sedikit menganggup dan berkata, Zhuowen, hati-hati. Simbol suci es dan api tidak mudah untuk ditundukkan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, keluarlah secepatnya. Aku tahu, aku akan mengirimmu keluar dulu. Selain itu, aku harap kamu tidak menyebutkan apapun tentangku setelah kamu pergi. Kalau tidak, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Zhuowen tiba-tiba berkata dengan nada serius. Mu Cheng Sui tersenyum manis dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menyebutkan apapun tentangmu. Zhuowen menganggup dan segera melambaikan tangan kanannya. Energi es dan api di sekitarnya mengembun menjadi naga es dan api raksasa. Naga raksasa itu membungkuk dan mengangkat Mu Cheng Sui. Ia mengeluarkan raungan naga yang keras dan mengikuti jalan menuju lantai delapan. Ia menembus udara dan menghilang dari lantai delapan belas. Seribu tiga ratus delapan puluh dua. Pada, Yanji mengambil langkah ketangga menuju lantai delapan. Saat dia hendak menuju ke lantai sembilan, raungan naga yang mengguncang bumi memenuhi udara. Tidak, apa yang sedang terjadi? Langkah kaki Yanji membeku saat dia melihat sekeliling dengan agak terkejut. Setelah itu, naga es dan api raksasa melompat keluar dari dasar lantai delapan. Ada sosok ramping dan anggun berdiri di atas tubuh naga es dan api raksasa. Chen Sui Mata tajam Yanji tertuju pada sosok di tubuh naga raksasa itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah tinggal di istana kutub ganda es dan api selama sebulan, Mu Cheng Sui akan baik-baik saja. Mu Cheng Sui melompat dari tubuh naga es dan api raksasa dan mendarat di samping Yanji. Dia dengan hormat berkata, Salam untuk paman senior Tuan Yanji. Chen Sui, bagaimana kamu melakukannya? Kamu sebenarnya baik-baik saja setelah tinggal di istana kutub ganda es dan api selama sebulan. Yanji mengukur Mu Cheng Sui dan menemukan bahwa yang terakhir baik-baik saja, tanpa cedera sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Mata Mu Cheng Sui berbinar dan dia berkata dengan suara bingung, Sebenarnya, aku juga tidak yakin. Aku pingsan setelah memasuki lantai delapan dan ketika aku bangun, aku sudah berada di tubuh naga es dan api raksasa. Adapun apa yang terjadi, terjadi, aku juga tidak tahu. Naga es dan api. Yanji tercengang. Matanya tertuju pada tubuh naga es dan api raksasa. Namun, naga es dan api raksasa itu mengaum sebelum tubuhnya roboh, berubah menjadi untayan energi es dan api. Setelah merenung sejenak, Yanji menyadari bahwa dia tidak dapat memahaminya dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sebaliknya, dia berkata kepada Mu Cheng Sui, Gadis kecil Chen Sui, Aku akan mengirimmu keluar dari istana kutub ganda es dan api terlebih dahulu. Aku masih perlu menyelidiki tempat ini. Setelah mengatakan ini, Yanji membalikkan tangan kanannya dan Sein Enerji melingkari Mu Cheng Sui. Segera setelah itu, Mu Cheng Sui dikirim. Mari kita pergi ke tingkat ke-18 untuk melihatnya. Bocah Zuawan itu sebelumnya telah mencapai tingkat ke-18. Selain itu, alasan mengapa olah ekstrim ganda es dan api mengamuk pasti terkait dengan tingkat ke-18. Setelah mengusir Mu Cheng Sui, langkah Yanji tidak berhenti. Dia langsung melewati lantai delapan dan terbang menuju ke dalaman istana polaritas ganda es dan api. Pilar cahaya muncul di luar Ice and Fire Dual Extreme Hall. Sosok anggun Mu Cheng Sui muncul di depan semua orang. Gadis Chen Sui, Senang sekali kamu tidak mati. Kemunculan Mu Cheng Sui menyebabkan banyak orang di halaman dalam terdiam. Segera setelah itu, hal itu menimbulkan gelombang keributan dan keributan. Pak Tua Tiandu bahkan datang ke sisi Mu Cheng Sui dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia memegang bahu Mu Cheng Sui dengan ekspresi emosional. Kakak perempuan Chen Sui. Ipar. Mo Yan Wuxiang, Canaan, Gata, Qin Yin, dan Mo Lingtian bergegas dari puncak masing-masing. Mereka memandang dengan penuh semangat ke arah Mu Cheng Sui yang tidak terluka. Saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian semua orang. Mu Cheng Sui menepuk bahu Mo Yan Wuxiang. Melihat Gata dan orang lain di belakangnya, matanya dipenuhi dengan senyuman lembut. Gadis Chen Sui, Pernahkah kamu melihat bocah nakal Suawan itu? Orang itu seharusnya tidak mati, kan? Saoyu segera berjalan ke depan Mu Cheng Sui dan bertanya dengan ekspresi emosional. Mata indah Mu Cheng Sui berkedip-kedip, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak melihat Suawan di dalam karena saya baru mencapai lantai delapan. Lantai delapan belas terlalu jauh dan saya tidak dapat mencapainya dengan kekuatan saya. Saat kata-kata ini diucapkan, mata Saoyu menunjukkan ekspresi kecewa. Namun, memikirkan apa yang dikatakan Mu Cheng Sui, itu benar. Pada saat itu, energi dari Ice and Fire Dual Extreme Hall terlalu liar. Dengan kekuatan Mu Cheng Sui, hampir mustahil baginya untuk memasuki lantai delapan belas. Lalu apakah Suawan masih hidup atau mati masih belum diketahui? Mo Yan Wuxiang berkata sambil mengerutkan kening. Tenang saja, kakak Suawan sangat beruntung. Bukankah paman bela diri Yanji akan memasuki lantai delapan belas Aula Ekstrim ganda es dan api? Pada saat itu, kita akan dapat menemukan kakak Suawan di dalam. Kanaan berkata dengan senyum tak berperasaan. Titik. Pada anak tangga ke-17, Yanji diam-diam sampai ke ujung tangga dan menatap energi es dan api di atas dengan ekspresi serius. Pintu masuk ke lantai delapan belas telah ditutup. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Yanji mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia tiba-tiba meninju dan menghancurkan pintu masuk ke lantai delapan belas dengan keras. Gemuruh. Suara langit runtuh dan bumi retak bergema. Kemudian, seluruh lantai tujuh belas bergetar. Namun, Yanji terpaksa mundur puluhan langkah. Energi es dan api yang menutup pintu masuk ke lantai delapan belas tidak bergerak sama sekali. Mengapa begitu sulit? Inilah kekuatan simbol suci api es. Murid Yanji menyusut saat dia berseru tak percaya. Serangan kekuatan penuhnya sebenarnya tidak mampu mengguncang energi es dan api ini. Satu-satunya hal yang bisa melakukan ini adalah kekuatan Ice Fire Saint Rune. Namun, yang membuatnya bingung adalah apa yang terjadi di lantai delapan belas. Simbol suci api es sebenarnya telah mengaktifkan kekuatannya untuk menutup pintu masuk ke lantai delapan belas. Biarkan aku coba lagi. Saat Yanji berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan. Kemudian, seperti badai serangan, dia terus-menerus membombardir energi es dan api yang menutup pintu masuk ke lantai delapan belas. Segera setelah itu, suara gemetar yang sangat menakutkan terdengar. Di lantai delapan belas, Zuawan berdiri di depan pintu masuk dengan wajah agak pucat. Karena dia telah menyempurnakan roh simbol, dia bisa menggunakan sedikit kekuatan simbol suci api es untuk mempertahankan pintu masuk ke lantai delapan belas. Namun, Zuawan adalah ahli tingkat suci surgawi, dan kekuatan serangannya tidak lemah. Dia hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan simbol suci api es. Saat ini, sebagian dari serangan Yanji berhasil ditahan olehnya. Akhirnya, serangan Yanji berhenti. Segera setelah itu, alisnya menyatu erat. Aneh sekali. Bergumam dengan suara rendah, Yanji menyerah untuk menyerang dan berbalik meninggalkan lantai tujuh belas. Dia tahu bahwa karena begitu banyak serangan tidak mampu memecahkan es dan energi api di pintu masuk lantai delapan belas, tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Aku akhirnya pergi. Di pintu masuk lantai delapan belas, Zuawan menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia datang ke depan kandang yang menyimpan simbol suci api es dan bergumam dengan suara rendah. Xiao Hei, setelah menyempurnakan roh simbol, bisakah aku benar-benar mengendalikan simbol suci api es? Tentu saja bisa. Awalnya, kamu memiliki kecocokan tertentu dengan simbol suci api es karena kamu membawa jejak asal-usul simbol suci api es. Selain itu, kamu memperhalus roh simbol, jadi kamu terkait erat dengan api es. Simbol suci. Namun, jika kamu ingin sepenuhnya mengendalikan simbol suci api es, aku khawatir itu akan memakan waktu lama. Untuk berapa lama, aku tidak bisa menjaminnya. Xiao Hei muncul di bahu Zuawan dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyempurnakan simbol suci api es. Aku tidak akan melepaskan kesempatan ini. Tidak peduli berapa lama waktu yang diperlukan, aku akan mengendalikannya sepenuhnya. Mata Zuawan dipenuhi tekat. Segera setelah itu, dia duduk bersilah di depan kandang. Sembilan api-api karma dan racun beku gelap muncul di tangannya dan menggabungkannya untuk membentuk istana api es. Pada saat ini, istana api es memiliki jejak spiritualitas. Bagaimanapun, istana api es telah sepenuhnya menyempurnakan semangat simbol-simbol suci api es dan mengintegrasikannya ke dalam dirinya sendiri. Terus terang, kekuatan istana api es mungkin beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Zuawan sedang berkomunikasi dengan simbol suci api es melalui spiritualitas ini. Dari sana, dia perlahan bisa mengendalikan kekuatan simbol suci api es dan akhirnya mengendalikannya sepenuhnya. Namun, hal ini membutuhkan kesabaran dan waktu. Di luar istana ekstrim ganda es dan api, sosok yang ji yang mengesankan perlahan muncul benar-benar menarik perhatian banyak orang. Namun, ketika semua orang melihat Yanji keluar sendirian, mata mereka dipenuhi keheranan. Awalnya, semua orang bingung Yanji akan mengeluarkan Zuawan, tetapi mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Paman bela diri Yanji, di mana Zuawan? Saoyu datang ke depan Yanji dan bertanya dengan ekspresi jelek. Dia sudah mendapat firasat buruk, tapi dia tetap menanyakan pertanyaan ini. Yanji melirik Saoyu dan berkata dengan agak tak berdaya, Maaf, saya tidak bisa memasuki lantai 18. Ada untayan energi es dan api di pintu masuk. Ini sangat menakutkan. Bahkan saya tidak bisa membukanya. Bahkan Paman bela diri Yanji tidak bisa membukanya. Apa yang terjadi di lantai 18? Kata-kata Yanji segera menimbulkan keributan di sekitarnya. Yanji adalah orang suci surgawi, tetapi energi di lantai 18 sebenarnya sangat menakutkan bahkan Yanji tidak dapat meledakkannya. Zuawan itu terlalu sial. Dia sebenarnya terjebak di lantai 18 begitu saja. Mungkin dia sudah tamat. Setelah pulih dari keterkejutannya, banyak orang menunjukkan rasa kasihan. Dia jelas telah mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran antara istana ekstrim ganda es dan api, tetapi pada akhirnya dia berakhir seperti ini. Sangat disesalkan. Bagaimana ini mungkin? Kakak Zuawan tidak akan mati. Jianan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bahkan Gata, Mo Lingtian, King Yin dan Mo Yan Wuxiang terdiam. Meskipun mereka tidak mau mempercayainya, Yanji tidak akan berbohong kepada mereka. Bagaimanapun, yang pertama adalah ahli orang suci surgawi dan dekan halaman dalam. Bagaimana ahli seperti itu bisa menipu mereka? Yanji menggelengkan kepalanya. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menutup istana ekstrim ganda es dan api. Bahkan, dia juga merasa kasihan. Bagaimanapun, Zuawan adalah jenius kedua setelah Yuan Zi yang bisa memahami kitab suci kekosongan abadi. Setelah melakukan ini, Yanji pergi bersama Jiang Xuan dan kedua tetua Wenbi. Setelah Yanji pergi, sembilan master puncak secara alami tidak akan tinggal. Mereka kembali ke puncak masing-masing. Tentu saja wajah mereka dipenuhi kesedihan. Mata indah Muceng Swe tampak tenang. Dia mengikuti patua Tiandu dan kembali ke puncak Tiandu. Hanya dia yang tahu bahwa Zuawan tidak mengalami kecelakaan apapun. Dia diam-diam menyempurnakan simbol suci es dan api. Mungkin ketika Zuawan keluar, inilah saatnya dia membuat dunia takjub. Namun, Muceng Swe tidak yakin kapan dia akan keluar. Wajah Saoyu menjadi sangat jelek, bahkan sedikit muram. Dia menatap dalam-dalam ke istana ekstrim ganda es dan api dan menghela nafas. Dia kemudian meninggalkan istana ekstrim ganda es dan api dan kembali ke puncak asal misterius. Namun, saat ini, Saoyu tampak seperti berusia belasan tahun. Dia lesu. Puncak asal misterius akhirnya memiliki seorang jenius seperti Zuawan. Namun, dia terjatuh sedemikian rupa. Saoyu tidak bisa menerima kenyataan ini. Menguasai, Lu Qing memanggil dengan lembut dari puncak asal misterius. 1383 Waktu berlalu seperti kuda liar yang lepas kendali. Ia berlari kencang seperti tetesan air yang benar-benar sunyi. Pada hari ini, sesosok tubuh cantik perlahan-lahan sampai di sisi tebing di puncak kapitel Sky Peak. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan diam-diam mengamati Aula Kutub Ganda Es dan Api di tengah-tengah sembilan puncak. Pada saat ini, Aula Tiang Ganda Es dan Api tampak sangat damai. Energi es dan api di permukaannya perlahan mengalir seperti sungai. Mengalir dengan tenang dan tidak lagi liar dan sekeras sebelumnya. Dua tahun telah berlalu, Kakak Senior Chen Sue akan datang ke tebing ini setiap hari dan diam-diam berdiri di sana, mengamati Aula Tiang Ganda Es dan Api. Kakak Senior Chen Sue pasti melakukan ini karena Zuawan itu. Lagi pula, Zuawan itu belum pernah keluar sejak dia mendapat tempat pertama di Aula Kutub Ganda Es dan Api. Sekarang setelah dua tahun berlalu, aku khawatir. Petik 2. Dia benar-benar dikutuk. Dikatakan bahwa Zuawan telah mencapai tingkat ke-18. Saat itu, kakek bela diri Zuawan ingin memasuki tingkat ke-18, tetapi dia dihalangi oleh energi es dan api di pintu masuk. Bahkan kelompok kakek bela diri Yanji menemukannya sulit untuk memasuki tingkat ke-18. Sesuatu yang tidak menyenangkan pasti terjadi di tingkat ke-18. Terlebih lagi, Zuawan berada di tingkat ke-18. Di belakang tebing ada alun-alun besar Kapitel Skypik. Pada saat ini, banyak murid Kapitel Skypik diam-diam memperhatikan sosok cantik Muceng Shui saat rasa kasihan memenuhi hati mereka. Selama dua tahun terakhir, Muceng Shui berdiri di atas tebing setiap hari, tanpa sadar mengamati Aula Tiang Ganda Es dan Api. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Orang ini dikenal oleh seluruh Akademi Dalam. Dia adalah Zuawan. Meskipun semua orang percaya bahwa Zuawan telah mati di Aula Kutub Ganda Es dan Api, Muceng Shui tidak mempercayainya. Dia terus menunggu hari demi hari. Aksi ini sempat menjadi pemandangan unik bagi Kapitel Skypik selama dua tahun terakhir. Banyak murid menggelengkan kepala dan mendesah secara emosional. Tak jauh dari tebing, ada batu begelombang. Seorang pria muda dengan pedang di punggungnya diam-diam bersandar pada batu. Rambut panjangnya menutupi bahunya, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang berarti baginya. Namun, ketika tatapan pemuda ini tertuju pada punggung Muceng Shui di tebing, kekejaman di matanya meleleh sedikit demi sedikit seperti gletser yang mencair. Itu kakak senior Jian Mu. Dia di sini juga. Beberapa murid yang bermata tajam di alun-alun segera melihat pemuda itu bersandar di batu. Semuanya mulai berbisik pelan. Mata Jian Mu berkedip. Pada akhirnya, dia mengangkat kakinya dan memanjat tebing. Dia tiba di belakang Muceng Shui dan ragu untuk berbicara. Muceng Shui perlahan berbalik, matanya yang indah menatap ke arah Jian Mu sambil dengan tenang bertanya, kakak senior Jian Mu, ada apa? Jian Mu tercengang. Segera setelah itu, dia memperlihatkan senyuman tegang dan berkata, guru meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa pertemuan sembilan neter akan dimulai dalam dua tahun. Dia berencana mengumpulkan kami empat murid langsung di pavilion Zai Xing. Apa masalahnya? Muceng Shui bertanya. Guru berencana untuk mengaktifkan arai besar Zai Xing. Ia berharap dalam dua tahun ini, kami berempat dapat meningkatkan kultivasi kami ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan cara ini, setelah pertemuan sembilan neter, kami dapat memenangkan pertarungan di pengadilan dalam dan langit. Puncak ibu kota, kata Jian Mu. Muceng Shui mengangguk dan berkata, saya mengerti. Saya akan pergi ke pavilion Zai Xing nanti. Saya berencana untuk tinggal di sini sebentar. Mendengar ini, mata Jian Mu meredup. Dia berkata dengan suara rendah, saudari junior Chen Shui. Sudah dua tahun berlalu, meskipun saya tidak ingin berbicara omong kosong, kenyataannya Zhuawan mungkin sudah jatuh. Wajah Muceng Shui sangat tenang. Dia tidak tergerak oleh kata-kata Jian Mu. Saya yakin Zhuawan tidak akan mati. Belum lagi dua tahun, bahkan sepuluh atau dua puluh tahun, saya akan menunggu sampai dia keluar, kata Muceng Shui dengan serius. Mendengar ini, mata Jian Mu semakin redup. Dia justru merasakan sakit di hatinya, sakit yang terasa seperti pisau yang diaduk di hatinya. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggu mu lagi. Ingatlah untuk berkumpul di pavilion Zai Xing ketika waktunya tiba. Jian Mu mengungkapkan senyuman. Segera setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan tebing. Namun, begitu dia berbalik, matanya kembali tanpa emosi dan bahkan menjadi agak dingin. Seolah-olah dia telah menghilangkan jejak emosi terakhir di hatinya. Muceng Shui menghela nafas pelan saat dia melihat sosok Jian Mu yang pergi. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui perasaan Jian Mu padanya. Namun, dia sudah memiliki Zhuowen di dalam hatinya, jadi bagaimana mungkin dia bisa memiliki ruang untuk orang lain. Ada hutan lebat beberapa ratus mil jauhnya dari pintu masuk halaman dalam. Di sebelah timur hutan terdapat bagian tengah dan hilir sungai dewa. Sungai yang deras mengalir menuju ujung sungai dewa seperti naga yang berenang. Di atas sungai ilahi, sesosok tubuh sedang melarikan diri dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Darah merah ceri menetes dari langit seperti tetesan air hujan, mewarnai sungai suci yang jernih itu dengan warna merah darah yang aneh. Rambut sosok itu acak-acakan dan pakaiannya acak-acakan. Ada ratusan luka di sekujur tubuhnya. Darah merah ceri mengalir dari luka-luka ini. Seratus meter di belakang sosok ini, dua sosok lainnya mengikuti dari belakang. Keduanya mengenakan baju besi emas. Salah satu dari mereka membawa kapak emas bermata dua di punggungnya, sementara yang lain memegang tombak emas. Keduanya sangat tinggi, setidaknya setinggi tiga meter. Itu tampak seperti gunung kecil. Aura keduanya sangat kuat, seperti gunung yang luas. Mereka berdua adalah kaisar agung tingkat tinggi. Luhantian, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Beraninya kamu menganiaya nona muda Menara Marsial Sein kita. Kamu tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Pria dengan kapak bermata dua di punggungnya berteriak dengan suara serak pada pria yang melarikan diri di depannya. Mata Luhantian menjadi lebih dingin. Dia berkata dengan dingin, Menara Marsial Seinmu tercela dan tak tahu malu. Aku, Luhantian, bergabung dengan Menara Marsial Seinmu dan beginilah caramu memperlakukanku. Anda berani memfitnah saya karena ini. Menara Marsial Sein Anda adalah aib bagi salah satu dari lima faksi besar alam Divine Spectre. Memfitnah kamu. Anda benar-benar menganggap diri Anda terlalu tinggi. Mengapa Menara Marsial Sein kami perlu memfitnah orang seperti Anda? Kaulah orang tercela yang ingin mengambil keuntungan dari nona pertama Menara Marsial Sein kami. Pada akhirnya, kakak senior pertama kami mengetahui tipuanmu. Jika bukan karena kakak senior pertama, aku khawatir binatang buas sepertimu sudah berhasil. Menara Marsial Sein kami seharusnya tidak memikat serigala sepertimu masuk. Suara pria dengan kapak bermata dua di punggungnya berubah menjadi sangat dingin. Yang tercela adalah lengkuan. Yang ingin menganiaya Lingyan adalah lengkuan. Tahukah kamu bagaimana membedakan mana yang benar dan yang salah? Saya hanyalah seorang murid yang baru saja bergabung dengan Menara Marsial Sein. Bagaimana saya bisa mendapatkan pil bermutu tinggi seperti pil serangga mayat? Lu hantian mengutuk. Pria bertombak itu mencibir, siapa yang tahu metode tercela macam apa yang kamu gunakan untuk mendapatkan pil serangga mayat? Aku pikir kamu memasuki Menara Marsial Sein untuk nona muda kita. Sekarang setelah masalah ini terungkap, kamu berani memfitnah kami kakak senior pertama. Sungguh orang yang tercela. Jika aku tidak menyingkirkanmu hari ini, bagaimana aku bisa memamerkan kekuatan Menara Marsial Sein kita? Saat dia mengatakan itu, pria bertombak itu maju selangkah. Kecepatannya justru meningkat hingga ekstrim. Dalam sekejap, dia menutup jarak antara dia dan lu hantian. Dia mengayunkan tombak di tangan kanannya. Permukaan tombak emas ditutupi dengan cahaya kemasan. Seperti anak panah yang tajam, ia menembus kehampaan dan melesat ke punggung lu hantian. Murid lu hantian menyusut. Sambil berteriak, dia memanggil pelindung jiwanya, gerbang tersegel pengorbanan darah. Suara mendesing. Di atas kehampaan, gerbang besar berwarna merah darah jatuh dari langit dan menghalangi punggung lu hantian. Ding! Suara benturan logam terdengar. Cahaya tombak emas itu langsung tiba dan menghantam gerbang berwarna merah darah. Momentum ke depan gerbang itu segera dihentikan. Lu hantian mengerang teredam saat bekas darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia terpaksa mundur lagi dan lagi. Dengan bantuan kekuatan mundur, lu hantian dengan cepat melarikan diri ke depan, menciptakan jarak antara dua orang di belakangnya. Ledakan! Suara gemuruh terdengar. Gerbang tersegel pengorbanan darah hancur di bawah sinar tombak emas. Pria dengan tombak emas mengikuti dari belakang. Orang yang licin sekali. Pria dengan tombak emas itu hanya berhenti sejenak di tempat di mana gerbang tersegel pengorbanan darah dihancurkan. Kemudian, dia mengejar lu hantian lagi. Situasi lu hantian saat ini tidak baik. Meskipun budidayanya telah meningkat pesat dalam tiga tahun terakhir, budidayanya hanya di alam kaisar tingkat ke-6. Dua orang di belakangnya adalah murid elit menara Marsial Sein. Budidaya mereka telah mencapai alam kaisar tingkat ke-7. Menghadapi kejaran kedua orang tersebut, lu hantian seperti melempar telur ke batu. Mereka bertiga mengejar dan melarikan diri. Kecepatan mereka sangat cepat dan mereka segera mendekati gerbang gunung Universitas Feingart. Lu hantian mengeluarkan mantra geokomunikasi dari cincin spiritualnya dan dengan cepat mengirim pesan ke Zouawen. Dia tahu jika dia tidak meminta bantuan Zouawen sekarang, dia akan menjadi seperti lampu tanpa minyak. Namun, lu hantian kecewa karena mantra geokomunikasi Zouawen tidak merespons sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mantra geokomunikasi Zouawen tidak merespons? Apakah terjadi sesuatu? Lu hantian bergumam pada dirinya sendiri dengan cemas. Saya hanya bisa meminta bantuan dari Wu Sang dan Jianan. Merasakan aura menakutkan dari dua orang di belakangnya, ekspresi lu hantian berubah. Dia hanya bisa menggunakan mantra geokomunikasinya untuk memberi tahu Moyan Wu Sang dan yang lainnya. Di platform teratai puncak Taishuan, musik Gukin bergema di sekitar platform. Seperti kicau burung oriole, renyah dan enak didengar. Di tengah peron, ada tiga sosok cantik duduk bersila. Di depan mereka ada meja kayu. Di atas meja ada Gukin yang terbuat dari kayu cendana. Ding! Tubuh halus sosok cantik bergetar ketika dia secara tidak sengaja memutuskan tali sitarnya. Dua orang lainnya juga menghentikan gerakannya karena suara yang pecah ini. Wu Sang, apa yang salah? Yuan Wan He meletakkan tangan rampingnya dan menoleh untuk melihat Moyan Wu Sang di belakangnya. Matanya yang indah menunjukkan sedikit keraguan. King Yin juga sedikit menoleh dan menatap Moyan Wu Sang. Moyan Wu Sang membalik tangannya dan mantra geokomunikasi muncul di telapak tangannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, seorang teman mengirimiku sinyal bahaya. Seseorang mengejarnya. Temanmu mengirimimu sinyal bahaya. Dengan kata lain, temanmu berada di dekat halaman dalam. Yuan Wan He terkejut dan berkata dengan terkejut. Kakak senior, aku harus keluar. 1384 Kabut melingkari pintu masuk pelataran dalam. Dua orang penjaga berseragam putih berdiri di pintu masuk yang terbuat dari marmer putih. Astaga! Suara sesuatu yang merobek udara terdengar dan menarik perhatian kedua penjaga. Siapa kamu? Berhenti sekarang! Salah satu penjaga berteriak ketika urat di punggung tangan kanannya yang memegang tombak menonjol. Astaga! Lu hantian tiba-tiba berhenti saat napasnya menjadi tergesa-gesa. Dia dengan cemas berkata kepada kedua penjaga itu, Saudaraku, saya teman Zuhaun. Saya memiliki masalah mendesak untuk dibicarakan dengannya. Bisakah kalian berdua membuat pengecualian dan mengizinkan saya masuk? Kedua penjaga itu saling memandang ketika mereka mendengar ini. Keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Keduanya tentu pernah mendengar nama Zuhaun. Bahkan bisa dikatakan bahwa Zuhaun sangat terkenal di pelataran dalam. Namun, Zuhaun belum keluar dari aula polaritas ganda es dan api lebih dari dua tahun lalu. Oleh karena itu, banyak orang percaya bahwa Zuhaun telah jatuh sepenuhnya. Fakta bahwa orang ini datang untuk mencari Zuhaun secara alami membuat kedua penjaga itu merasa agak aneh. Kamu mencari Zuhaun, namun sayang sekali Zuhaun sudah meninggal. Anda bisa pergi sekarang. Saat kedua penjaga hendak berbicara, suara suram terdengar dari dalam gerbang gunung. Selanjutnya, seorang pemuda berjubah hitam dengan ekspresi muram berjalan mendekat. Kakak senior Suan Chi. Begitu pemuda itu muncul, kedua penjaga itu buru-buru membungkuk. Ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Suan Chi adalah murid langsung tertua dari puncak dunia bawah yang mendalam. Statusnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mereka berdua. Tentu saja, mereka berdua tidak berani meremehkannya. Apakah tamu, Zuhaun sudah mati? Bagaimana mungkin, murid Luhantian menyusut saat dia berteriak dengan ekspresi gelisah. Suan Chi menatap Luhantian dari atas dan berkata dengan acuh-ta'acuh, nyahlah. Tempat ini tidak menerima seseorang yang bukan dari pelataran dalam. Kedua penjaga itu saling memandang. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, mereka tidak berani berkata apa-apa. Meskipun pria di depan mereka adalah teman Zuhaun, mereka tidak tahu apakah Zuhaun sudah mati atau masih hidup. Mereka tentu saja tidak ingin menyinggung perasaan Suan Chi karena hal ini. Luhantian terkejut sekaligus marah. Dia tidak menyangka Suan Chi akan berbicara begitu kasar. Terlebih lagi, dia semakin bingung dengan kematian Zuhaun. Apakah sesuatu terjadi pada Zuhaun di halaman dalam? Luhantian, kamu benar-benar berani melarikan diri ke Institut Jiasen. Kamu benar-benar punya nyali. Teriakan keras terdengar dari belakang Luhantian. Segera setelah itu, dua pria mengenakan baju besi emas berhenti lebih dari 10 meter di belakang Luhantian. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat pintu masuk halaman dalam. Di domain Divine Spectre, halaman dalam adalah kekuatan terkuat. Mereka memiliki tiga orang suci, yang jauh melampaui kekuatan lainnya. Mereka sepenuhnya layak menjadi kekuatan penguasa domain Spectre ilahi. Oleh karena itu, ketika kedua pria itu melihat Luhantian datang ke pintu masuk halaman dalam, tatapan mereka dipenuhi ketakutan. Mungkinkah Luhantian ini mengenal seseorang dari halaman dalam? Seseorang dari Menara Marsial Sein. Swan Chi juga memperhatikan kedua pria berbaju besi emas. Alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya dengan bingung. Jadi itu adalah murid langsung senior dari puncak dunia bawah yang mendalam, Tuan Swan Chi. Kami memang murid Menara Marsial Sein. Sikap kedua pria itu sangat penuh hormat saat mereka menganggup dan tersenyum. Oh, kamu kenal saya, Swan Chi bertanya dengan heran. Tentu saja kami saling mengenal. Kami berdua adalah murid Menara Dalam di bawah bimbingan kakak senior lengkuan. Orang yang rendah hati ini kebetulan melihat Tuan Swan Chi dan kakak senior lengkuan mengobrol bersama. Pria dengan tombak panjang itu tersenyum datar. Jadi begitu, Swan Chi menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Sejenak suasana menjadi berat. Mata pria dengan tombak panjang itu berkedip-kedip. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Swan Chi, kami di sini hari ini untuk menangkap orang bejat ini. Saya ingin tahu apakah Tuan Swan Chi dapat membuat pengecualian dan membiarkan kami menangkap orang bejat ini. Tentu saja, jika orang ini ada hubungannya dengan Tuan Swan Chi, kami akan memberimu muka dan tidak mengambil konsekuensi apapun. Pria dengan tombak panjang itu cukup pintar. Dia tidak berbicara terlalu percaya diri dan cukup memberikan wajah pada Swan Chi. Swan Chi sangat gembira saat mendengar itu. Dia melirik ke arah Luhantian dan berkata, Orang ini tidak ada hubungannya dengan halaman dalam kita. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, termasuk membunuhnya. Wajah Luhantian berubah drastis saat mendengar itu. Kata-kata Swan Chi terdengar seram, terutama di bagian terakhir. Dia dengan jelas mengisyaratkan kedua murid Menara Marsial Sein untuk membunuh Luhantian di tempat. Terima kasih, Tuan Swan Chi. Kedua murid Menara Marsial Sein sangat gembira ketika mereka mendengar itu. Mereka tidak menyangka Swan Chi begitu toleran dan membiarkan mereka membunuh Luhantian. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Swan Chi hanya ikut campur karena dia mendengar Luhantian menyebutkan bahwa dia adalah teman Zwa Wen. Bagaimanapun, Swan Chi baru saja hendak keluar dari gerbang gunung ketika dia kebetulan bertemu dengan Luhantian. Awalnya, dia tidak akan memperhatikan hal semacam ini, tetapi ketika dia mendengar tentang Zwa Wen, dia langsung memperhatikannya. Luhantian, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Apakah kamu pikir kamu adalah murid halaman dalam? Beraninya kamu datang ke halaman dalam untuk mengibaskan ekormu dan memohon belas kasihan. Sayangnya angan-angan Anda salah. Pria dengan tombak panjang itu mengjilat bibirnya. Matanya memancarkan cahaya dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di depan Luhantian dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan kanannya dan tombak panjang di tangannya menyapu punggung Luhantian. Luhantian berteriak. Pintu tersegel pengorbanan darah muncul di depannya lagi. Dia segera mundur, tidak berani melakukan kontak dengan pria bertombak panjang itu. Bang! Sebuah ledakan bergemas saat tombak panjang itu bertabrakan dengan pintu tersegel pengorbanan darah. Setelah itu, energi mengerikan meledak dan pintu tersegel pengorbanan darah runtuh sepenuhnya. Pria dengan tombak panjang terus mengejar Luhantian. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Ketika Luhantian mundur puluhan meter, suara jahat terdengar di telinganya. Setelah itu, hembusan angin bertiup dan menghantam Luhantian. Tidak baik. Luhantian menoleh dan melihat pria dengan kapak bermata dua di punggungnya. Dia tidak tahu kapan, tapi dia sudah muncul di belakangnya. Dia memegang kapak bermata dua di tangan kanannya dan dengan keras menebas pinggang Luhantian. Menghindari. Luhantian dengan marah meraung. Dia dengan paksa memutar pinggangnya untuk menghindari kapak. Namun, jarak keduanya terlalu pendek. Terlebih lagi, kapak bermata dua itu sangat cepat. Meskipun Luhantian sengaja menghindari titik vitalnya, dia masih terkena kapak bermata dua. Luka yang sangat dalam muncul di pinggangnya. Poci. Darah segar keluar dan mewarnai pakaian Luhantian menjadi merah. Itu tampak seperti bunga mawar yang indah dan sangat menakutkan. Luhantian, kamu mencari di mana? Ketika Luhantian memegangi perutnya dan mundur sekali lagi, tawa dingin terdengar. Tak lama setelah itu, pria dengan tombak panjang itu langsung muncul di hadapan Luhantian. Tombak panjang itu seperti ular berbisa yang menusuk ke arahnya. Poci. Tombak panjang itu langsung menembus bahu kiri Luhantian dan mengangkatnya sebelum menghantamkannya dengan keras ke tanah. Dalam sekejap, debu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Luhantian jatuh ke tanah dan terbatuk-batuk tanpa henti sambil mengeluarkan seteguk darah. Mengetuk. Tep, tep. Kedua murid menara Marsial Sein perlahan berjalan menuju Luhantian. Pria dengan tombak panjang itu berkata dengan acuh-ta'acuh, kami tidak akan membunuhmu sekarang. Kamu mengambil keuntungan dari nona tertua. Saat kami kembali, kakak tertua kami akan menghukummu dengan pantas. Membunuh sampah sepertimu saat ini berarti membiarkanmu terlalu mudah. Saat dia berbicara, pria dengan tombak panjang itu menghantamkan telapak tangan kanannya ke punggung Luhantian. Sekali lagi, dia membanting Luhantian ke tanah. Pada saat yang sama, gelombang energi melonjak dan berubah menjadi tali takasat mata, mengikat Luhantian ke tanah. Tuan Suanci, terima kasih untuk ini. Pria dengan tombak panjang berkata dengan sopan kepada Suanci sambil memegang Luhantian di tangannya. Tidak apa, tidak apa, Suanci berkata dengan acuh-ta'acuh. Kalau begitu, kita pamit dulu. Kedua pria dari Menara Marsial Sein membungkuk dan mengangguk ke arah Suanci. Segera setelah itu, mereka berencana meninggalkan tempat ini. Namun, saat mereka berdua hendak mengambil langkah maju, gelombang suara yang mengerikan menyebar, menyebabkan tubuh mereka menjadi kaku. Gelombang suara itu mengandung jejak niat membunuh. Seolah-olah mereka berada di tengah medan perang, menyebabkan hati mereka bergetar. Siapa di sana? Mata kedua murid Menara Marsial Sein menyipit. Mereka mau tidak mau mengalihkan pandangan mereka ke arah gerbang Gunung Akademi Dalam. Beberapa sosok perlahan berjalan dari sana. Yang memimpin mereka adalah seorang wanita dengan ekspresi dingin. Wanita ini sedang memeluksitar dan terus memainkan lagu yang sunyi. Di belakang wanita itu ada empat orang. Mereka berempat adalah Kanaan, Gata, Moling Tian dan King Yin yang mengikuti Zhuawan dari halaman luar. Dalam dua tahun terakhir, setelah mereka berlima bergabung dengan sembilan puncak, kekuatan mereka meningkat pesat. Terutama Gata, budidayanya telah mencapai alam kaisar tingkat enam. Namun, kekuatan tempurnya sebanding dengan ahli realem kaisar tingkat lanjut. Meskipun Kanaan hanya ahli realem kaisar tingkat kelima, dengan jiwa armor abadi dan transformasi sembilan iblis surgawi, dia bisa melepaskan kekuatan yang jauh melebihi ahli realem kaisar tingkat menengah. Akan sulit bagi ahli realem kaisar tingkat ketujuh untuk mengalahkannya. Mo Yan Wuxiang, King Yin, dan Moling Tian semuanya telah mencapai alam kaisar tingkat ke-6. Bagaimanapun, Akademi Dewa Baik adalah kekuatan yang sangat kuat di alam sembilan Neterward. Setelah bergabung dengan puncaknya masing-masing, mereka berlima telah menerima sumber daya yang cukup untuk bercocok tanam. Dalam dua hingga tiga tahun, budidaya mereka meningkat tiga bidang kecil. Tentu saja, itu tidak menjadi masalah. Batuk, Wuxiang, King Yin, Kanaan, Gata dan Ling Tian. Lu Han Tian, yang digendong oleh pria dengan tombak panjang, membuka matanya yang mengantuk. Ketika dia melihat Mo Yan Wuxiang dan empat lainnya, secercah harapan muncul di matanya. Seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat nyawa. Senior Han Tian. Mereka berlima menatap Lu Han Tian dan ekspresi mereka sedikit berubah. Ketika Lu Han Tian mengikuti Zhuawan ke alam sembilan Neterward, mereka memiliki hubungan yang baik dengannya dan dapat mengobrol dengannya. Kemudian, karena Lu Han Tian bukan murid halaman dalam, dia membawa Elefe Yi Tao, Luo Xing dan King Lian keluar dari halaman dalam untuk mencari peluang di alam arwah ilahi. 1385. Suan Chi menyipitkan matanya dan menatap Mo Yan Wuxiang dan yang lainnya. Zhuawan memiliki hubungan yang baik dengan Mo Yan Wuxiang dan yang lainnya. Dia tahu jika Lu Han Tian adalah teman Zhuawan, mereka tidak akan hanya duduk dan menonton. Bibir Suan Chi membentuk senyuman saat dia melihat ke arah Mo Yan Wuxiang dan yang lainnya. Kedua murid menara Marsial Sein tampak ketakutan ketika mereka menyadari bahwa Mo Yan Wuxiang dan yang lainnya mengenali Lu Han Tian. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Han Tian akan berhubungan dengan orang-orang di Akademi Ilahi. Mereka mulai ragu. Kalian berdua adalah murid menara Marsial Sein, kan? Kalian berdua punya nyali. Senior Han Tian adalah teman kita. Beraninya kamu melukainya seperti ini. Jianan maju selangkah dan menatap mereka. Dia menerkam pria dengan tombak emas. Otot-otot di tubuhnya mulai membengkak dan mengeluarkan kilau logam. Pria dengan tombak emas itu menyipitkan matanya dan mengayunkan tombak di tangan kanannya. Cahaya kemasan itu seperti matahari saat melesat ke arah Jianan. Transformasi pertama dari Iblis Ilahi. Jianan meraung. Kilau logam di tubuhnya menjadi lebih mempesona saat kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Ledakan. Metode serangan Jianan sederhana dan kasar. Dia langsung menggunakan tangan kosongnya untuk menghantam permukaan tombak emas, menyebabkan banyak riak emas keluar darinya. Momentum serangan ke depan Jianan telah sepenuhnya dihentikan oleh tombak ini. Lu Hantian telah melakukan kejahatan keji di Menara Marsial Sein. Kami di sini dibawa perintah Marsial Sein untuk menangkapnya. Kamu hanya kaisar tingkat kelima. Kamu bukan tandinganku. Pria dengan tombak emas menatap Jianan dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun juga, Jianan adalah murid Akademi Ilahi. Dia tidak berani membunuhnya. Enyah. Transformasi kedua dari Iblis Ilahi. Jianan berkata dengan dingin. Tubuhnya tumbuh beberapa kaki lebih tinggi dan tampak lebih kokoh saat ia menerkam ke depan. Pria dengan tombak emas itu mengerutkan kening dan mendengus. Dia tidak mengatakan apapun sambil memegang tombak di tangan kanannya. Ledakan. 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 Keduanya langsung bentrok. Pria yang memegang tombak itu adalah kaisar bela diri tingkat ketujuh. Jadi dia mampu menghadapi Jianan dengan mudah. Transformasi ketiga. Transformasi keempat. Transformasi kelima. Jianan seperti seorang pria yang mempertaruhkan nyawanya saat dia melancarkan pukulan demi pukulan. Tinjunya merobek ruang, dan suara kain terkoyak sangat menusuk telinga. Terutama setelah dia melakukan transformasi kelima, tubuh Jianan praktis telah tumbuh setinggi 10 meter. Bahkan pakaiannya telah terkoyak, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Setelah transformasi kelima, kekuatan kanaan meningkat pesat. Dia melontarkan pukulan, dan lingkaran gelombang kiterbentuk di sekitar lengannya, menyebar ke segala arah. Tinjunya langsung membesar dan menghantam tombak emas itu. Buk-buk-buk. Ekspresi pria pemegang tombak sedikit berubah. Di bawah pukulan ini, dia terpaksa mundur puluhan langkah. Tangan kanannya yang memegang tombak gemetar. Orang ini, bagaimana kekuatannya tiba-tiba menjadi begitu menakutkan. Terutama kekuatan mengerikan ini. Wajah pria pemegang tombak itu menjadi pucat, dan tatapannya menjadi agak hati-hati. Turunkan senior hantian. Saat pria pemegang tombak itu masih sok, suara Jianan terdengar. Tanpa disadari, Jianan telah muncul di depan pria pemegang tombak, dan Tinju besarnya dengan cepat membesar di mata pria pemegang tombak. Bang! Namun, ketika Tinju Jianan hendak mendarat di depan mata pria pemegang tombak, sesosok tubuh berdiri di depan pria pemegang tombak dan meraih Tinju Jianan. Pupil mata Jianan menyusut, dan dia sedikit mengangkat kepalanya. Dia melihat Swan Chi, yang tanpa sadar berdiri di depan pria pemegang tombak. Swan Chi menatap Jianan dari atas, dan tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Seketika, suara retakan tulang terdengar, dan telapak tangannya menghantam dada Jianan. Ledakan. Jianan seperti kucing yang tertiup angin, dan dia jatuh ke bawah, menghantam tanah dan membentuk lubang besar. Debu memenuhi udara. Jianan. Suosh, suosh, suosh. Wajah Moyan Wushang dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka semua mengeksekusi teknik gerakan mereka, turun menuju lubang besar di bawah. Moling Tian membantu Jianan keluar dari lubang, dan tatapannya dipenuhi kekhawatiran. Saat ini, kondisi Jianan tidak terlalu baik. Tangan kanannya terkilir, dan wajahnya pucat tanpa darah. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Tanya gata cemas. Jianan menggelengkan kepalanya, dan tangan kirinya mencubit tangan kanannya, dan dia meluruskannya. Jiwa armor abadi di tubuhnya mulai bekerja, dan lengan kanannya yang terkilir langsung pulih. Setelah pulih, pandangan Jianan tertuju pada Swan Chi, dan dia dengan dingin berkata, seperti yang diharapkan dari murid langsung pertama puncak Swan Ming, mampu menindas yang lemah dengan begitu tenang. Mendengar itu, mata Swan Chi menyipit, dan dia dengan dingin berkata, untuk menindas yang lemah, sudah jelas kalian memutar balikkan kebenaran. Lu hantian ini mengambil keuntungan dari nona pertama menara Marsial Sein, dan kalian benar-benar berani melakukannya melindungi orang tak tahu malu seperti itu. Kalian benar-benar mempermalukan akademi kami. Omong kosong, senior hantian bukanlah orang seperti itu. Orang yang paling seperti itu adalah kamu. Jianan menjawab dengan dingin. Wajah Swan Chi sedikit muram, dan dia berkata, kamu berani menghinaku, dan menyinggung atasanmu. Sepertinya sebagai kakak seniormu, aku harus memberimu pelajaran. Saat dia berbicara, Swan Chi melebarkan sayapnya seperti burung besar, dan dia tiba-tiba turun. Sasarannya adalah Jianan. Swan Chi, kamu sudah keterlaluan. Moyan Wuxiang terkejut sekaligus marah. Dia segera mengeluarkan sitarnya, dan Qin Yin yang berdiri di sampingnya juga mengeluarkan sitarnya. Tangan ramping mereka memetik senar sitar, dan kekuatan gelombang suara menyebar. Adapun Molintian, dia langsung mengeluarkan armor soul miliknya, yang merupakan pedang hitam besar. Dia menggunakan kitab suci pedang pemakaman langit, dan segera, kekuatan yang menghancurkan bumi menyebar dari permukaan pedang besar itu. Gata juga mengeluarkan heaven surat armor soul miliknya. Bade salju yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan di dalam bade salju, sosok agung terlihat samar-samar. Jianan mengikuti dari belakang, dan menghadapi serangan itu dengan tangan kosong. Mata suanci acuh tak acuh. Tangan kanannya membentuk cakar, dan dia menekannya. Tekanan seperti gunung memenuhi seluruh ruangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan keduanya bertabrakan, dan ledakan yang memekakkan telinga meletus. Lalu, kedua sosok itu membeku di udara. Suanci mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan hasilnya. Tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan senjata besar di punggungnya, dan dia dengan keras menghancurkannya, menghantamkannya ke serangan gabungan Moyan Wuxiang dan empat lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar, dan hembusan udara dingin keluar dari senjata besar itu, seperti seekor naga yang berenang di udara. Kemudian, wajah Moyan Wuxiang dan empat lainnya berubah drastis. Mereka merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka, dan mereka mengerang saat mundur. Kalian berdua, bawa dia pergi. Aku akan membantumu memblokir orang-orang ini. Suanci berkata kepada dua murid Menara Marsial Sein di belakangnya. Kedua murid Menara Marsial Sein saling memandang, dan mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Pria pemegang tombak tersenyum dan berkata, Terima kasih, Senior Suanci. Jika Anda punya waktu di masa depan, Anda bisa datang ke Menara Marsial Sein sebagai tamu. Kaka senior kami sangat merindukanmu. Tentu saja, kalian berdua boleh pergi dulu. Suanci berkata dengan acuh tak acuh. Dia memegang penggaris besar di tangan kanannya, dan matanya dipenuhi rasa dingin saat dia menatap Moyan Wuxiang dan empat lainnya. Terima kasih. Setelah kedua murid Menara Marsial Sein selesai berbicara, mereka tidak ragu-ragu untuk mengambil Luhantian yang setengah mati, dan berubah menjadi dua lampu emas dan menghilang di udara. Bajingan. Jianan mengutuk dengan suara rendah, dan mengambil langkah maju, berniat mengejar kedua murid Menara Marsial Sein. Ledakan. Namun, Jianan tidak terburu-buru keluar lama-lama. Aura dingin yang menakutkan menyapu seperti ular berbisa, dan menghantam Jianan dengan sudut yang rumit. Gedebuk. 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 Jianan tertangkap basah, dan di bawah aura dingin, dia terpaksa mundur. Dia menatap Suanci, dan matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Suanci, brengsek. Sebagai murid Akademi Dewa Baik, kamu sebenarnya membantu vaksi lain. Apakah kamu punya rasa malu? Jianan cemas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Wajah Suanci sedikit pucat, dan dia berkata dengan dingin, Luhantian itu memanfaatkan seorang gadis, dan dia adalah Nona Menara Marsial Sein. Jika kita melindungi orang yang tidak tahu malu seperti itu, menurutmu tempat seperti apa yang baik bagi kita? Akademi Dewa. Setelah dia selesai berbicara, Suanci tidak membuang kata-kata lagi. Dia memegang penggaris besar di tangan kanannya, dan aura dingin menyelimuti tubuhnya. Dia tiba-tiba jatuh seperti meteor, dan kecepatannya sangat cepat. Udara bahkan mengeluarkan suara gemuruh. Di udara, Suanci mengangkat penggaris besar itu ke atas kepalanya, dan dengan keras menghancurkannya. Aura dingin yang mengerikan meledak, membentuk gunung es, dan jatuh, membungkus Jianan dan empat orang lainnya di dalamnya. Wajah Jianan dan empat lainnya berubah drastis, dan mereka semua menggunakan teknik mereka sendiri, mencoba memblokir serangan Suanci. Namun, mereka berlima nyaris tidak mampu memblokirnya. Bagaimanapun, Suanci adalah kaisar tingkat ke-9 yang asli, dan dia juga murid langsung senior dari puncak Ming yang mendalam. Kekuatannya sangat menakutkan. Ledakan. Mereka berlima mengerang, dan di bawah tekanan yang menakutkan, mereka berlutut di tanah dengan satu lutut. Tanah tempat mereka berdiri runtuh, dan ruang hampa terbentuk di sekitar mereka. Mereka berlima hanya bisa bertahan. Cukup ulet. Suanci berkata dengan lemah. Dia mengangkat penggaris besar itu lagi, dan menghancurkannya. Segera, Jianan dan empat orang lainnya bergoyang, dan mereka tidak dapat berdiri dengan mantap. Ledakan. 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 Suanci tidak menunjukkan belas kasihan, dan menghantamnya lagi dan lagi. Terlebih lagi, kecepatannya semakin cepat, dan kekuatan yang dibentuknya semakin menakutkan. Jianan dan empat lainnya tanpa sadar memuntahkan setegup darah. Ketika kedua penjaga di gerbang gunung melihat pemandangan ini, mata mereka berkedip-kedip, dan mereka merasa sedikit aneh. Namun, Jianan dan empat lainnya adalah jenius dari Akademi Ilahi, dan Suanci sebenarnya sangat kejam. Tentu saja, Suanci adalah murid langsung senior dari puncak Ming yang mendalam. Terlepas dari apakah itu latar belakang atau kekuatannya, dia sangat kuat, dan mereka berdua tidak berani campur tangan. Suanci, kamu tidak tahu malu. Mata indah Moyan Wuxiang dipenuhi amarah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Suanci. Tidak tahu malu, aku hanya memberi pelajaran pada adik-adikku. Bagaimana bisa tidak tahu malu? Anda harus berterima kasih kepada saya. Suanci terkeke, dan mengangkat penggaris besar itu dengan tangan kanannya lagi. Aura dingin di sekelilingnya menjadi ganas, dan badai salju besar pun terbentuk. Ini yang terakhir kalinya. Mari kita lihat apakah kamu bisa menahannya. Karena itu, Suanci mengangkat penguasa besar itu, dan badai salju menjadi lebih dahsyat, menghancurkannya. Bang! 1386. Sosok cantik itu dengan lembut mengulurkan tangan seputih salju. Setelah itu, teratai api selebar puluhan kaki mekar, menghalangi di depannya seperti perisai. Badai salju itu seperti naga raksasa yang menukik ke bawah, menghantam teratai api dengan keras. Setelah itu, suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Energi dingin dan nyala api saling terkait dan meledak, menciptakan riak energi yang menakutkan. Kedua energi itu hanya terjalin selama lima tarikan nafas sebelum akhirnya dimusnahkan sepenuhnya. Mu Cheng Sui. Suanci menyipitkan matanya saat dia menatap sosok cantik di bawah dan mendengus dingin. Sosok cantik itu langsing dan anggun, seperti teratai es di gunung bersalju. Dia memiliki aura yang unik, seperti bunga teratai yang tidak bisa dinajiskan. Kakak perempuan Chen Sui. Tindakan Mu Cheng Sui membuat Moyan Wuxiang dan empat orang lainnya merasa jauh lebih santai. Mereka berlima berdiri dan menatap sosok cantik di depan mereka dengan mata bersyukur. Orang yang berbicara adalah Moyan Wuxiang. Mu Cheng Sui memiringkan kepalanya dan menganggup kelima orang di belakangnya. Mata indahnya tertuju pada Suanci di langit saat dia dengan dingin berkata, Suanci, apakah Anda lupa peraturan akademi? Siswa dari akademi yang sama tidak diperbolehkan saling membunuh. Apakah Anda tidak melanggar aturan dengan melakukan ini? Suanci mengjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum dingin, membunuh satu sama lain. Anda terlalu banyak berpikir, jelas sekali orang-orang inilah yang menyinggung atasan mereka. Menurut mereka, siapakah mereka? Mereka justru berani menghina saya di depan umum. Jadi bagaimana jika aku membunuh mereka? Tentu saja, saya orang yang sangat baik. Saya tidak akan membunuh mereka, saya hanya akan memberi mereka pelajaran. Ketika kata-kata ini keluar, Moyan Wuxiang dan empat lainnya menunjukkan ekspresi marah. Yang pertama menimbulkan masalah adalah Suanci, tapi sekarang Suanci menyalahkan mereka. Itu sedikit tidak tahu malu. Apa yang telah terjadi? Mu Cheng Sui menunjukkan ekspresi bingung. Dia menoleh untuk melihat Moyan Wuxiang dan empat lainnya dan bertanya. Kakak perempuan Chen Sui, sebenarnya seperti ini. Moyan Wuxiang datang ke sisi Mu Cheng Sui dan berbisik padanya tentang apa yang terjadi sebelumnya. Luhantian dibawa pergi oleh Menara Marsial Sein. Mata indah Mu Cheng Sui menyipit, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia secara alami memahami hubungan antara Zua Wen dan Luhantian. Zua Wen juga memberitahunya beberapa hal tentang Luhantian. Di kekaisaran King Suan, Luhantian telah memberi banyak bantuan kepada Zua Wen. Zua Wen bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika dia tahu bahwa Luhantian telah ditangkap oleh Menara Marsial Sein, Zua Wen pasti akan menyerbu ke Menara Marsial Sein dan menuntutnya. Suanci, Anda menyalahgunakan posisi Anda untuk membalas dendam pribadi. Mata indah Mu Cheng Sui tertuju pada Suanci. Rasa dingin di matanya telah mencapai puncaknya. Mata Suanci dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya mendengar bahwa Luhantian memanfaatkan Nona Muda Menara Marsial Sein, dan Luhantian ini adalah sahabat Zua Wen. Seseorang ditandai oleh perusahaan yang dijaganya. Orang seperti apa yang mempunyai teman seperti apa? Sepertinya Zua Wen bukan orang baik. Kamu adalah orang yang tidak tahu malu. Apa hakmu untuk berbicara tentang Zua Wen? Mu Cheng Sui berkata dengan suara yang dalam. Dia mengambil langkah ke depan, dan tubuhnya yang halus seperti kupu-kupu anggun saat dia tiba-tiba muncul di depan Suanci. Dia mengulurkan tangan rampingnya, dan teratai api yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Di antara teratai api yang tak terhitung jumlahnya, seekor naga api besar terlihat. Sisik naga di permukaan naga itu adalah api, dan itu terlihat sangat aneh. Mata Suanci menyipit, tangan kanannya memegang gagang penguasa raksasa, dan dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Dia kemudian membuangnya, dan beberapa badai salju meledak dari penguasa raksasa itu. Gemuruh. Badai salju dan naga api bertabrakan. Setelah itu, ruang di sekitarnya, yang lebarnya puluhan kaki, bergetar hebat di bawah riak energi akibat tabrakan. Seolah-olah ruang itu akan runtuh. Lima napas kemudian, dua energi menakutkan itu dimusnahkan sepenuhnya. Energi pemusnahan bahkan menciptakan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya di ruang sekitarnya. Gedebuk. 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 Mu Chengzwe dan Suanci mundur beberapa langkah. Mata Suanci dipenuhi dengan keseriusan. Dia menatap langsung ke arah Mu Chengzwe dan berkata dengan suara yang dalam, kultifasimu telah menembus alam kaisar tingkat ke-9. Bibir Mu Chengzwe membentuk senyuman mengejek. Dia berkata, dalam dua tahun, selama kamu bukan babi, kamu akan mengalami kemajuan. Mendengar itu, wajah Suanci menjadi pucat. Kata-kata Mu Chengzwe sangat sinis. Dia mengatakan bahwa dia adalah babi. Suanci juga berada di alam kaisar tingkat ke-9, dan dia hanya berjarak setengah langkah dari alam kaisar tak terkalahkan. Meskipun hanya setengah langkah, bagi Suanci itu seperti parit surgawi yang sulit untuk diseberangi. Meskipun Suanci juga memahami hukum dunia bawah misterius dan mendapat bimbingan pribadi Suanzong, pemahamannya jauh lebih lemah daripada pemahaman Jianmu. Ini juga alasan mengapa dia belum memahaminya. Kamu sedang mendekati kematian. Suanci meraung dengan marah. Udara dingin di sekitar tubuhnya menjadi semakin tebal, dan udara dingin menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, ia berubah menjadi raksasa salju seukuran gunung kecil. Itu adalah jiwa baju besi Suanci. Begitu raksasa salju itu muncul, ia meraung dan bergegas menuju Mu Cheng Sui. Di saat yang sama, Suanci jatuh seperti meteor. Dia memegang penguasa raksasa itu dan menghancurkannya tanpa ampun. Mata Mu Cheng Sui serius. Dia baru saja menerobos ke alam kaisar tingkat ke-9, dan masih ada celah antara dia dan Suanci. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati saat menghadapi serangan penuh Suanci. Namun, saat Mu Cheng Sui hendak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi serangan itu, sesosok tubuh tinggi muncul di depan Mu Cheng Sui. Sosok itu mengepalkan tangan kanannya, dan hukum energi yang tak berbentuk terkondensasi menjadi pedang panjang yang tajam. Kemudian, pedang panjang itu tersapu, dan cahaya pedang itu meledak seperti cahaya bulan. Retakan. Suara pecahan kaca terdengar. Cahaya pedang mendarat di raksasa salju itu, dan raksasa salju itu meraung dan hancur berkeping-keping. Saat raksasa salju itu hancur, mata sosok itu tanpa emosi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung muncul di depan Suanci. Dia mengayunkan tangan kanannya dan pedang panjang tanpa emosi itu mengenai penguasa raksasa itu. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Kemudian, mata Suanci menyipit saat dia menyadari bahwa penguasa raksasa itu memancarkan kekuatan yang tak tertahankan. Kemudian, penguasa raksasa di tangannya mulai runtuh. Engah. Suanci memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari langit. Dia jatuh ke tanah, menyebabkan tanah bergetar hebat. Jianmu. Suanci menopang dirinya dengan tangan kanannya dan menatap sosok tinggi yang tiba-tiba muncul. Matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Jianmu melihat ke bawah dari atas, memegang pedang panjang raksasa tanpa emosi di tangannya. Dia menatap Suanci dengan acu-ta'acu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hal ini membuat rambut Suanci berdiri tegak. Sebelum Jianmu menjadi kaisar lord yang tak terkalahkan, kekuatannya paling banyak setara dengannya. Sekarang Jianmu telah menjadi kaisar lord yang tak terkalahkan, kekuatannya telah melonjak pesat. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Jianmu. Mu Cheng Sui menatap Jianmu di depannya, dan mata indahnya berkedip. Dia juga terdiam dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Kamu tahu kenapa aku mengambil tindakan, kata Jianmu dingin. Mata Suanci berkedip dan dia mendengus. Saat dia hendak berbicara, getaran keras datang. Getarannya menjadi semakin keras dan langsung menarik perhatian seluruh halaman dalam. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mo Yan Wuxiang dan yang lainnya mengangkat kepala dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mu Cheng Sui, Jianmu dan Suanci mengangkat kepala mereka secara bersamaan. Tatapan mereka menembus awan dan mendarat di istana raksasa di tengah-tengah sembilan puncak. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang berbeda. Mereka melihat istana polaritas ganda es dan api, yang berdiri di tengah-tengah sembilan puncak, memancarkan energi es dan api yang menakutkan dan kuat. Setiap pancaran energi es dan api seperti naga raksasa. Apakah energi es dan api mulai mengamuk lagi? Banyak murid dari sembilan puncak tertarik dengan situasi yang tidak biasa dari istana polaritas ganda es dan api. Mereka mengangkat kepala dan menoleh. Namun, mata mereka dipenuhi ketakutan. Saat itu, ketika istana polaritas ganda es dan api mengamuk, hal itu meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Di bagian terdalam dari istana polaritas ganda es dan api tingkat ke-18, terdapat energi es dan api yang sangat padat dan menakutkan. Di ruang tingkat ini, sesosok tubuh kesepian sedang duduk bersila, tak bergerak. Ketika energi es dan api di ruang tingkat ini menjadi sangat mengamuk, sosok itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya menjadi sangat aneh. Mata kanannya berwarna biru es, dan dipenuhi udara dingin. Mata kirinya berwarna merah menyala dan panas terik. Ketika sosok itu benar-benar membuka matanya, energi es dan api di tingkat ke-18 menjadi semakin mengamuk. Ini hampir memicu badai. Orang biasa tidak akan mampu bertahan lama dalam badai es dan api yang begitu mengerikan. Dia akan hancur berkeping-keping. Namun, angka tersebut tampaknya tidak terpengaruh. Simbol suci es dan api akhirnya telah disempurnakan sepenuhnya. Mulai sekarang, aku bukan hanya roh simbol dari simbol suci es dan api, tapi aku juga pemilik simbol suci es dan api. Zuawan perlahan berdiri dan meregangkan punggungnya. Mata biru dan merahnya memancarkan cahaya yang lebih mempesona, membuatnya terlihat sangat aneh. Seekor anjing Xiaohei diam-diam berdiri di dekat sosok itu. Mata hitam kecilnya dipenuhi dengan kekaguman saat ia berkata, anak ini ternyata mampu memikirkan metode seperti itu untuk sepenuhnya mengendalikan simbol suci es dan api hanya dalam waktu dua tahun. Dia benar-benar tidak sederhana. Dalam dua tahun terakhir, Zuawan telah mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya untuk mengendalikan simbol suci, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Belakangan, Zuawan memikirkan tentang roh simbol yang ditekan di istana es dan api. Dia menggunakan afinitas roh simbol dengan simbol suci untuk secara paksa memadukan lautan kesadarannya dengan roh simbol. Upaya ini sangat berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa dimangsa oleh roh simbol. Untungnya, Zuawan telah mewarisi lautan kesadaran Bifang, yang sebanding dengan milik guru suci arcane. Meskipun roh simbol sangat kuat, ia tidak bisa dibandingkan dengan lautan kesadaran guru suci arcane. Pada akhirnya, ia diasimilasikan oleh lautan kesadaran Zuawan. Ini juga sebabnya mata Zuawan berwarna biru dan merah, sama seperti mata roh simbol. Simbol suci es dan api, saatnya menguji kekuatannya. Mata Zuawan menyipit saat cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari matanya. Segera setelah itu, simbol suci es dan api yang terperangkap di dalam sangkar mengeluarkan pekikan yang memekakkan telinga. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi es dan api melonjak seperti tsunami, mendatangkan malapetaka. Di bawah energi yang menakutkan, sangkar itu juga berada di ambang kehancuran. Permukaan sangkar hampir retak. Retakan. 1387. Jimat suci api es ya. Mata Zuawan berkedip. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memegang jimat suci api es di telapak tangannya. Desis-desis-desis. Jimat suci api es berdengung saat Zuawan mengulurkan tangannya. Selanjutnya, kekuatan isap yang mengerikan muncul dan menyedot semua energi es dan api di tingkat ke-18. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, energi es dan api di tingkat ke-18 lenyap sama sekali. Lingkungan sekitar tampak kosong dan gelap gulita. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa kekuatan isap pada jimat suci api es tidak hilang saat energi es dan api di tingkat ke-18 menghilang. Sebaliknya, itu menjadi lebih kuat. Ia menyerap energi es dan api di 17 tingkat lainnya dari aula ekstrim ganda es dan api. Zuawan, kamu harus menghentikannya. Xiao Hei tiba-tiba mengingatkan. Murid Zuawan menyusut. Sambil berpikir, dua warna berbeda, es dan api, muncul dari matanya. Segera, kekuatan isap pada Ice Flame Holy Talisman melemah dan akhirnya menghilang. Xiao Hei, kenapa kamu ingin aku menghentikan jimat suci api es menyerap energi es dan api di aula ekstrim ganda es dan api? Zuawan bertanya dengan ragu. Xiao Hei berkata dengan acu tak acu, jika jimat suci api es menyerap semua energi es dan api di aula ekstrim ganda es dan api, akan sangat mudah bagi tiga orang tua di akademi dalam untuk merasakannya. Pada saat itu, ketiga orang tua itu tidak akan melepaskanmu begitu saja. Zuawan menganggup mengerti setelah mendengar ini. Xiao Hei benar, jika energi es dan api terserap seluruhnya, kemungkinan besar seluruh akademi dalam akan terguncang. Saat itu, dia akan menjadi tersangka terbesar jika dia keluar. Jika aku mengambil jimat suci api es, aku khawatir energi es dan api di aula ekstrim ganda es dan api pada akhirnya akan mengering seiring berjalannya waktu, bukan? Zuawan menyipitkan matanya dan berkata. Tentu saja. Oleh karena itu, saya menyarankan agar anda meninggalkan setengah dari esensi jimat suci api es di aula ekstrim ganda es dan api sambil membawa tubuh utama jimat suci api es bersama anda. Setelah anda cukup kuat, kamu dapat mengambil kembali esensi yang tersisa. Pada saat itu, akademi dalam tidak akan mempersulitmu. Zuawan mengungkapkan ekspresi ragu-ragu setelah mendengar ini. Jika setengah dari esensinya diekstraksi, kekuatan jimat suci api es pasti akan berkurang. Zuawan agak enggan di dalam hatinya. Kenapa kamu ragu-ragu? Anda hanya berada di alam berdaulat, jadi anda tidak bisa melepaskan kekuatan penuh jimat suci. Hanya ketika anda mencapai sein realem anda dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Setengah dari asal sudah cukup untuk anda. Xiaohei memelototinya dan melanjutkan. Terlebih lagi, kekuatanmu akan mengalami transformasi lain setelah kamu menjadi seorang suci. Pada saat itu, ketiga orang tua dari pelataran dalam itu tidak akan bisa menghentikanmu. Sepertinya itulah satu-satunya cara. Zuawan menghela nafas pelan. Berdasarkan instruksi Xiaohei, dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan dan mengekstrak energi es dan api dari simbol suci es dan api. Seketika, seluruh lantai 18 dipenuhi dengan energi es dan api yang sangat menakutkan. Permukaan Ice Fire Saint Talisman juga meredup. Meskipun setengah dari simbol suci api es telah diekstraksi, simbol suci api es ada di tanganmu. Kamu bisa mengambilnya kembali kapan saja di masa depan. Terlebih lagi, jika kamu menggunakan hukum es dan api untuk memadatkan api es istana, kekuatannya akan sangat menakutkan. Meskipun sekarang kamu hanya berada di alam raja tingkat ke-7, kamu cukup kuat untuk melawan raja-raja yang tak terkalahkan. Bukan hanya raja-raja biasa yang tak terkalahkan, tapi seseorang yang telah memahami hukum yang kuat. Xiao Hei melayang dengan tenang di depan Zhuawan, mata kecilnya sangat cerah. Zhuawan mengangguk. Dalam dua tahun terakhir di Istana Polaritas Ganda Es dan Api, Zhuawan telah mengerahkan seluruh upayanya untuk mengendalikan simbol suci api es. Bahkan jika dia tidak dengan sengaja berkultivasi, energi es dan api telah menyempurnakan meridiannya setiap saat, memungkinkan budidayanya meningkat secara alami dari alam kaisar tingkat ke-5 ke alam kaisar tingkat ke-7. Selain itu, menurut pembagian kekuatan, Zhuawan sudah memiliki kekuatan kaisar-kaisar yang tak terkalahkan. Zhuawan memegang simbol suci api es di tangan kanannya. Kemudian, dia melihat simbol yang melayang di telapak tangannya mulai memancarkan dua energi hukum yang sangat kuat. Salah satunya adalah hukum api, dan yang lainnya adalah hukum es. Kedua energi hukum berubah menjadi dua garis panjang, dan dengan suara mendesing, mereka mengalir ke mata Zhuawan. Segera, mata kanan biru es Zhuawan dipenuhi dengan hukum es yang dingin dan menggigit, sementara mata kirinya yang merah menyala dipenuhi dengan hukum api yang berkobar. Karena lautan kesadaranmu telah menyatu dengan roh simbol suci api es, matamu bisa mengandung dua energi hukum simbol suci api es. Kamu bisa menamai mata kananmu dengan mata es, dan mata kirimu dengan mata api. Namun, sebaiknya kau tidak memperlihatkan kedua mata yang mengandung energi hukum ini. Lagi pula, masih ada orang di dunia sembilan neter yang bisa mengenali simbol suci api es di matamu. Xiaohei melayang di depan Zhuawan, suaranya menjadi sangat serius. Mata Zhuawan yang mempesona menatap lurus ke arah Xiaohei. Kemudian, warna biru dan merah di matanya perlahan menyatu saat dia berkata dengan suara yang dalam, kecuali itu benar-benar diperlukan, tentu saja saya tidak akan mengungkapkannya. Ayo pergi, kamu boleh pergi sekarang, kata Xiaohei acuh tak acuh. Zhuawan menganggup dan maju selangkah. Matanya mulai dipenuhi warna biru dan merah. Kemudian, energi es dan api yang ganas di sekitarnya mulai mengembun dengan gila-gilaan, berubah menjadi naga es dan api raksasa. Naga es dan api raksasa itu menurunkan tubuhnya, berbaring di depan Zhuawan. Zhuawan menginjak tubuh naga itu dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Mengaum. Naga es dan api raksasa itu meraum dengan marah dan bergegas keluar, menghilang dari lantai 18 dalam sekejap. Pada saat ini, energi es dan api di permukaan istana ekstrim kembar es dan api menjadi sangat ganas. Para murid dari sembilan puncak semuanya terkejut dan ketakutan. Mereka semua mendiskusikan apa yang terjadi di istana ekstrim kembar es dan api. Astaga, 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 sembilan sosok terbang keluar dari sembilan puncak dan melayang di sekitar istana ekstrim kembar es dan api. Mata mereka menjadi sangat serius. Apa yang sedang terjadi? Apa yang salah dengan istana ekstrim kembar es dan api? Lu Yuanhua adalah orang yang tidak sabaran, jadi dia bertanya dengan santai. Kita perlu meminta paman bela diri Yanji dan yang lainnya untuk memeriksanya, kata Pak Tua Tian Du dengan wajah serius. Kemudian, delapan orang lainnya menoleh untuk melihat Sao Yu. Lagi pula, Yanji dan dua orang lainnya sering menjadi tamu di puncak asal misterius. Ketiganya sering memahami hukum kekosongan di Prasasti Batu Kekosongan. Meskipun mereka tidak memahaminya selama bertahun-tahun, mereka bertiga tetap bertahan. Mereka adalah tiga lelaki tua yang keras kepala. Sao Yu mengerutkan bibirnya dan berkata, Aku ingin tahu kemana perginya ketiga lelaki tua itu. Saya juga tidak tahu. Mereka mungkin mengasingkan diri. Apa yang harus kita lakukan? Pak Tua Tian Du berkata dengan wajah khawatir. Namun, begitu suaranya turun, istana ekstrim kembar es dan api bergetar lebih hebat lagi. Kemudian, dengan raungan naga, naga es dan api raksasa terbang keluar dari kehampaan di atas istana ekstrim kembar es dan api. Sesosok berdiri dengan bangga di atas kepala naga raksasa itu. Itu, Zua Wen. Sao Yu menatap sosok itu. Matanya yang acuh-ta'acuh tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Dia tidak menyangka Zua Wen akan keluar dari istana ekstrim kembar es dan api hidup-hidup. Zua Wen. Saudara Zuo. Petik 2 Petik 2 Keributan besar di istana ekstrim kembar es dan api secara alami menarik perhatian Mu Cheng Sui dan yang lainnya. Di antara mereka, Mu Cheng Sui, Moyan Wuxiang dan yang lainnya sangat terkejut. Jian Mu menyipitkan matanya, ekspresi kejam di wajahnya menjadi lebih intens. Adapun Suan Chi, wajahnya muram. Dia mengjilat bibirnya dan memperlihatkan senyuman kejam. Dia berkata dengan suara rendah, sepertinya dia benar-benar beruntung. Dia masih hidup setelah tinggal di sana begitu lama. Terlebih lagi, basis budidayanya telah mencapai alam kaisar tingkat ke-7. Suara mendesing. Suara mendesing. Mu Cheng Sui, Moyan Wuxiang, dan enam orang lainnya segera bergegas menuju gerbang gunung. Jian Mu sedikit mengernyit dan diam-diam mengikuti di belakang. Tepat pada waktunya, kita akan menyelesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Zua Wen. Suan Chi mendengus dan juga bergegas menuju gerbang gunung. Naga es dan api raksasa itu hanya berhenti sejenak di kehampaan sebelum kembali ke olah ekstrim ganda es dan api. Zua Wen, di sisi lain, mengamati sekelilingnya dan menatap sembilan master puncak dengan ekspresi aneh di matanya. Sepertinya dia telah menimbulkan keributan besar ketika dia keluar. Ini benar-benar menarik perhatian sembilan pickmasters. Terlebih lagi, semua murid di sembilan puncak menunjuk ke arahnya. Zua Wen, itu hebat. Kamu masih hidup. Itu hebat. Sebelum Zua Wen sempat bereaksi, sesosok tubuh bergegas ke depannya. Sao Yu meraih bahu Zua Wen dengan erat dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Kekuatan Sao Yu sedikit kuat, menyebabkan Zua Wen sedikit mengernyit. Namun, Zua Wen tidak menjauh. Dia hanya menatap Sao Yu dengan tenang. Melihat betapa bersemangatnya Sao Yu, dia tahu bahwa Sao Yu sangat memperhatikannya. Zua Wen juga merasakan arus hangat di hatinya. Zua Wen, apa yang terjadi padamu di lantai 18 istana ekstrim kembar es dan api? Jimat suci es dan api seharusnya terjebak di sana, bukan? Bagaimana kamu bisa kembali dengan selamat? Pak Tua Tiandu bertanya dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Zua Wen berkata dengan wajah bingung, saya tidak terlalu yakin tentang ini. Setelah saya memasuki lantai 18, saya tidak dapat menahan energi es dan api di dalam dan pingsan. Ketika saya bangun, saya berbaring di atas es dan naga kembar api ekstrim. Dan naga kembar ekstrim es dan api secara alami membawaku keluar. Sebenarnya, aku tidak terlalu yakin dengan apa yang terjadi. Zua Wen secara alami tidak bisa berkata apa-apa tentang menyempurnakan jimat suci es dan api. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh sembilan pigmasters. Zua Wen tidak berpikir bahwa hidupnya terlalu panjang. Setelah mendengarkan penjelasan Zua Wen, kecuali Sao Yu, delapan pemimpin puncak lainnya saling memandang dengan cemas. Mata mereka penuh keraguan. Jelas sekali, mereka tidak yakin dengan penjelasan Zua Wen. Namun, bahkan jika mereka memiliki keraguan, mereka tidak akan mengira bahwa Zua Wen dapat sepenuhnya memurnikan dan mengendalikan jimat suci es dan api. Paling-paling, mereka menduga Zua Wen telah memperoleh semacam manfaat darinya, itulah sebabnya dia menunda keluar begitu lama. Astaga, astaga! Mu Cheng Sui, Mo Yan Wuxiang dan yang lainnya datang ke sekitar istana ekstrim kembar es dan api. Di antara mereka, Mu Cheng Sui bergegas ke depan Zua Wen dan dengan keras melemparkan dirinya ke pelukan Zua Wen. Zua Wen terkejut. Dia memeluknya erat-erat dan berkata dengan lembut, Maaf, saya keluar agak terlambat. Tidak apa-apa, asal kamu bisa keluar. Tidak masalah kamu terlambat atau tidak. Mu Cheng Sui tersenyum manis. Mo Yan Wuxiang berdiri di belakang Mu Cheng Sui dan memaksakan senyum. Namun, dia tetap tersenyum dan berkata, Zua Wen, ada baiknya kamu bisa keluar. Wuxiang, terima kasih. Zua Wen mengangguk pada Mo Yan Wuxiang. Di saat yang sama, Zua Wen juga mengangguk kepada Kinyin, Moling Tian, Chanaan dan Gata yang berada di samping Mo Yan Wuxiang. Suara mendesing. 1388. Astaga! Sosok lain terbang mendekat. Suan Chi tiba di samping Suan Zhong dalam kondisi yang sedikit menyedihkan. Suan Zhong mengerutkan kening ketika dia menyadari keadaan Suan Chi yang menyedihkan. Dia bertanya, Suan Chi, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu berada dalam kondisi yang menyedihkan? Ekspresi Suan Chi sedikit jelek. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tidak ada. Tatapan Suan Chi tertuju pada Zua Wen dan Mu Cheng Sui saat dia berbicara. Matanya dipenuhi kebencian saat dia melanjutkan, Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda boleh mengizinkan saya mencoba dengan Zua Wen? Saya pikir sudah waktunya sekarang, bukan? Sudut mulut Suan Zhong melengkung ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, Tentu saja. Pada saat itu, saya akan menciptakan kesempatan bagus bagi Anda untuk memberi pelajaran pada bajingan kecil ini. Suan Zhong ingin memberi pelajaran pada Zua Wen sejak lama. Namun, dia tidak dapat melakukannya karena status Zua Wen sebagai penatua. Suan Chi adalah murid langsung dari puncak dunia bawah yang mendalam dan Zua Wen adalah murid langsung dari puncak asal yang mendalam. Tentu saja, Suan Chi adalah orang yang paling cocok untuk melakukannya. Selain itu, Zua Wen hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat ke-7, yang dua tingkat lebih rendah dari Suan Chi. Suan Zhong percaya bahwa Suan Chi akan mampu memberi pelajaran pada Zua Wen. Zua Wen, senior hantian sedang dalam masalah. Mu Cheng Sui tersipu ketika dia meninggalkan pelukan Zua Wen dan tiba-tiba berkata kepada Zua Wen. Masalah. Apa yang terjadi dengan saudara hantian? Zua Wen bertanya dengan cemas. Itu salah si brengsek itu, Suan Chi. Orang itu. Karakter Jianan mirip dengan Lu Yuan Hua. Dia memberitahu Suan Zhong semua yang telah terjadi. Semakin banyak Zua Wen mendengarkan, wajahnya menjadi semakin suram. Niat membunuh bahkan muncul di matanya. Dia menatap Suan Chi dan berkata dengan dingin, kamu membantu murid-murid Menara Marsial Sein menangkap saudara hantian. Suan Chi, yang sedang berkomunikasi dengan Suan Zhong, tercengang karena dia tidak menyangka Zua Wen tiba-tiba mengincarnya. Maksudmu Bajingan tak tahu malu itu? He he, ku dengar pria itu menganiaya nona muda Menara Marsial Sein. Aku sudah berbelas kasihan dengan tidak membunuh Bajingan tak tahu malu seperti itu. Selamatkan dia, lelucon yang luar biasa. Tentu saja, teman Bajinganmu bukanlah orang baik. Menurutku kamu juga sama, Suan Chi berkata dengan nada netral. Diam, Mu Cheng Sui berkata dengan marah. Namun, Mu Cheng Sui dihentikan oleh Zua Wen. Mata Zua Wen sangat dingin saat dia menatap Suan Chi. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Mulutmu bau. Jika kamu menamparkan dirimu sendiri, aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Suan Chi tercengang saat kata-kata ini diucapkan. Bukan hanya Suan Chi, yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka Suan Chi akan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu saat dia keluar dari aula ekstrim ganda es dan api. Suan Chi adalah murid langsung pertama dari puncak dunia bawah yang mendalam. Dia sangat berbakat. Meskipun budidayanya hanya di alam Kaisar Langit ke-9, kekuatannya jauh lebih kuat daripada pembudidaya lain pada tingkat yang sama. Meskipun Zua Wen juga berbakat, dia hanya berada di alam Kaisar Langit ke-7. Masih ada kesenjangan di antara keduanya. Namun, kata-kata arogan Zua Wen membuat banyak orang bingung. Tentu saja, ini termasuk Suan Chi. Tampar dirimu sendiri, luangkan hidupku. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Suan Chi mencibir. Jika itu masalahnya, aku, Zua Wen, akan menantangmu hari ini. Hidup dan mati akan ditentukan oleh surga. Yang hidup akan menang dan yang mati akan kalah. Kami tidak akan berhenti sampai mati. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Senyuman Suan Chi menghilang begitu kata-kata ini diucapkan. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, pertarungan hidup dan mati. Apa? Anda tidak berani? Zua Wen berkata dengan provokatif. Pertarungan hidup dan mati. Suara Zua Wen sangat keras, dan semua murid di sekitar sembilan puncak mendengarnya dengan jelas. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Di akademi, murid tidak diperbolehkan membunuh satu sama lain. Tentu saja, ada pengecualian dan itu adalah pertarungan hidup dan mati. Namun pertarungan semacam ini biasanya diajukan karena konflik kedua pihak sudah mencapai tahap yang tidak dapat didamaikan dan tidak akan berhenti sampai mati. Meskipun ada pertarungan hidup dan mati di akademi, itu sangat jarang terjadi. Lagipula, pertarungan semacam ini terlalu ekstrim. Begitu pertempuran dimulai, salah satu pihak harus mati. Zua Wen, jangan impulsif. Tidak perlu mengusulkan pertarungan hidup dan mati. Sao Yu merasa cemas. Suan Chi bukanlah orang yang sederhana. Dia sangat takut Zua Wen akan mendapat masalah karena sifat impulsifnya. Mu Cheng Sui juga memandang Zua Wen dengan cemas. Namun, dia tidak mengatakan apapun karena dia percaya pada Zua Wen dan mendukung keputusan Zua Wen. Paman bela diri Sao Yu benar. Zua Wen, kamu tidak perlu terlalu impulsif. Moyan Wuxiang, Jianan dan yang lainnya juga memberi nasihat. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku harus membunuh Suan Chi. Zua Wen sangat marah kali ini. Luhantian dan dia memiliki hubungan yang baik. Luhantian telah banyak membantunya di masa lalu dan mereka dapat dianggap sebagai teman. Setelah mendengar bahwa Luhantian telah dihianati oleh Suan Chi ke Menara Marsial Sein, bagaimana mungkin Zua Wen tidak marah? Apakah kamu setuju atau tidak? Zua Wen mengangkat kepalanya dan menatap Suan Chi sambil bertanya dengan dingin. Wajah Suan Chi membeku dan dia mencibir, Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kenapa aku tidak setuju? Suan Zhong, yang berdiri di belakang Suan Chi, mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Zua Wen hanyalah kaisar realem tingkat ketujuh, dia tidak terlalu khawatir. Melihat mereka berdua setuju, Sawyu membuka mulutnya dan menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa mereka berdua benar-benar akan melakukan pertarungan hidup dan mati. Namun, karena mereka berdua sudah memutuskan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa berdoa agar Zua Wen tidak kalah. Paman bela diri Tiandu, Anda memimpin pertempuran hidup dan mati. Saya khawatir setelah saya membunuh Suan Chi, lelaki tua di belakangnya akan melompat-lompat dan menimbulkan masalah bagi saya. Zua Wen melirik ke arah Suan Zhong dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Siapa yang kamu panggil orang tua? Mata Suan Zhong muram. Hukum dunia bawah misterius seperti seekor ular yang berenang di sekitar tubuhnya saat dia menatap Zua Wen dengan sikap bermusuhan. Bagaimana menurutmu? Zua Wen tidak mau repot-repot bersikap sopan kepada Suan Zhong. Saat itu, Suan Zhong ingin membunuhnya. Mereka berdua sudah berselisih dan Zua Wen tidak mau bersikap sopan. Baiklah, berhentilah berdebat. Aku akan memimpin pertempuran hidup dan mati. Patua Tiandu dengan cepat menjadi penengah. Suan Zhong mendengus dan berkata, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu akan menyesal ketika kamu mati. Zua Wen mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, mari kita mulai. Saya sedang terburu-buru. Patua Tiandu menganggup dan berkata, kalian berdua pergi ke puncak Aula Es dan Api. Itu bisa menjadi medan perang utama kalian. Mendengar itu, Suan Chi terbang ke puncak Aula Es dan Api. Dia mengepalkan tangan kanannya ke udara dan segera, udara dingin yang mengepul mengembun menjadi penggaris raksasa. Dia menatap Zua Wen dengan provokatif dan berkata, mengapa kamu tidak mati saja? Suara Suan Chi sangat keras, seperti guntur yang menggelegar, dan menarik perhatian banyak murid dari sembilan puncak. Suan Chi dan Zua Wen akan melakukan pertarungan hidup dan mati. Apakah ada semacam dendam di antara mereka? Mereka akan mengadakan pertarungan hidup dan mati. Para murid dari sembilan puncak semuanya memandang dengan kebingungan. Di saat yang sama, terjadi keributan yang memanas di sekitar mereka. Orang yang mendekati kematian bukanlah aku, tapi kamu. Zua Wen tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Suan Chi. Dia melompat dan mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, tombak emas jernih kepala harimau muncul di telapak tangannya. Kekuatan langitnya melonjak dan berkumpul di tombak emas jernih kepala harimau, berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Pada saat yang sama, Zua Wen menggunakan segel berharga tujuh emosi. Empat segel besar kesedihan, ketakutan, kejahatan, dan keinginan yang sangat berharga bagaikan empat gunung yang runtuh dan menekan tubuh Suan Chi, menyebabkan gerakannya sedikit terhenti. Segel harta karun kebahagiaan, kemarahan, dan cinta digunakan pada Zua Wen, meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan kekuatan Zua Wen secara signifikan. Sao Yu telah memberinya versi lengkap dari segel berharga tujuh emosi. Zua Wen telah menghabiskan beberapa waktu di aula es dan api agar berhasil mengolahnya. Sialan, itu adalah segel berharga tujuh emosi. Suan Chi merasakan tubuhnya menjadi lebih berat, seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Dia meraung marah dan meraih penguasa raksasa itu dengan kedua tangannya. Dia membantingnya dengan keras. Seketika, kekuatan mengerikan menyebar dari pusatnya dan menyebar ke segala arah. Kekuatan melemahnya segel harta karun kesedihan, ketakutan, kejahatan, dan keinginan telah sangat berkurang. Suan Chi memantulkan kakinya dan menembak seperti bola meriam, menyerbu ke arah Zua Wen. Zua Wen tidak takut. Dia mengayunkan tombak emas jernih kepala harimau, menyebabkan auman harimau yang memekakkan telinga menyebar ke seluruh langit. Dentang. Penguasa raksasa dan tombak panjang itu bentrok. Seketika, suara benturan logam terdengar, menembus awan. Suan Chi kemudian didorong mundur beberapa langkah, sementara Zua Wen didorong mundur beberapa langkah. Apa? Suan Chi dirugikan dalam pertukaran ini. Mata Suan Zhong membelalak saat dia berseru keheranan. Mata Saoyu berbinar. Jelas sekali bahwa kekuatan Zua Wen telah melebihi ekspektasinya. Bagaimana ini mungkin? Suan Chi meraung dengan enggan. Dia segera memanggil raksasa salju lapis baja jiwa. Dia menginjak bahu raksasa itu dan terus menyerang ke depan. Dia berencana membunuh Zua Wen dengan serangan ini. Segel kunci naga langit. Zua Wen berteriak dengan suara acuh-ta'acuh. Segel naga di telapak tangan kanannya menyala. Segera setelah itu, rantai hitam tebal melesat dari segala arah, mengikat raksasa es itu sepenuhnya. Bahkan Suan Chi, yang berdiri di bahu raksasa itu, terikat oleh rantai. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Rantai apa ini? Berengsek. Mata Suan Chi dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Rantai hitam aneh ini sangat kuat. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Mati. Zua Wen seperti cahaya yang mengalir, langsung tiba di hadapan Suan Chi. Tombak emas jernih kepala harimau itu seperti ular berbisa, yang mengincar organ vital Suan Chi, ingin menembusnya. Namun, saat tombak Zua Wen hendak menembus organ vital Suan Chi, hukum dunia bawah yang misterius turun dari langit dan meledak ke arah Zua Wen. Suan Song, kamu bajingan. Tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi. Mereka semua tercengang. Saat Sao Yu sadar kembali, dia mengutuk. Dia mengambil langkah maju dan menyerang Zua Wen. Tidak diketahui kapan Suan Song muncul di atas kepala Zua Wen. Hukum dunia bawah berubah menjadi ular piton hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melingkari Zua Wen dan menahannya dengan erat. Niat membunuh Zua Wen sangat kuat. Mata kirinya tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Hukum kebakaran yang hebat melanda dan lautan api menutupi langit. Itu memblokir hukum misterius dunia bawah yang turun dari langit. 1389 Po Chi Suara tombak yang menembus daging bergema di seluruh kehampaan. Itu sangat menusuk telinga. Suan Chi memuntahkan setegup darah saat dia menatap kosong ke arah tombak emas dalam kepala harimau yang menembus dadanya. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Anda hanya kaisar bela diri tingkat ketujuh. Suan Chi mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Zua Wen tampak acu-ta'acu saat dia berkata, Kamu bisa turun dan bertanya pada Raja Yama. Dengan itu, Zua Wen memutar tangan kanannya dan tombaknya berputar dengan kecepatan tinggi. Tubuh Suan Chi langsung hancur, berubah menjadi kabut berdarah. Jiwa yang baru lahir di tubuhnya ditangkap oleh Zua Wen. Mendesis, mendesis. Terengah-engah terdengar satu demi satu. Semua orang dari sembilan puncak menatap kosong pada pemandangan ini. Kepala murid langsung dari puncak dunia bawah yang mendalam, Suan Chi, terbunuh begitu saja. Ini terlalu cepat. Itu bisa dibilang pembunuhan instan. Bajingan. Mata Suan Zhong menjadi merah padam. Hukum Suan Ming sangat menakutkan. Itu langsung memadamkan lautan api di depannya dan dia terus menyerang Zua Wen. Suan Chi dibesarkan olehnya. Sekarang Zua Wen telah membunuh Suan Chi di depannya. Rasanya seperti menamparkan wajahnya. Dia bahkan ingin membunuh Zua Wen sekarang. Namun, sebelum Suan Zhong mencapai Zua Wen, dia dihentikan oleh Sao Yu. Hukum api yang menakutkan dipancarkan dari tubuh Sao Yu, membentuk naga api besar yang mencegah Suan Zhong mendekati Zua Wen. Suan Zhong, kamu bahkan ikut campur dalam pertarungan hidup dan mati. Apakah kamu punya rasa malu? Sao Yu berkata dengan suara yang dalam. Mata Suan Zhong memerah saat dia berkata dengan dingin, dia membunuh Suan Chi, muridku. Pertarungan hidup dan mati diputuskan oleh kedua belah pihak. Karena Suan Chi kalah, wajar jika dia mati. Sao Yu mencibir. Sao Yu benar. Suan Zhong, pertarungan hidup dan mati diputuskan oleh Zua Wen dan Suan Chi. Karena Suan Chi dibunuh karena dia lebih rendah, itu bukan salah Zua Wen. Pak Tua Tiandu datang ke sisi Sao Yu dan menggelengkan kepalanya ke arah Suan Zhong. Kamu, kamu. Suan Zhong menunjuk ke arah Pak Tua Tiandu dan Sao Yu dengan wajah muram. Kemudian dia melihat ke arah Zua Wen dan berkata, jiwa baru lahir Suan Chi masih ada di tanganmu. Sekarang kamu sudah menang, serahkan. Zua Wen mencibir, serahkan. Apakah anda menganggap saya bodoh? Dengan itu, Zua Wen mengabaikan Suan Zhong dan memasukkan jiwa Suan Chi yang baru lahir ke dalam cincin rohnya. Wajah Suan Zhong membeku. Matanya menyemburkan api saat dia meraung. Bajingan kecil, kamu hebat. Kamu hebat. Setelah dia selesai berbicara, Suan Zhong menjentikan lengan bajunya dan pergi. Melihat bagian belakang Suan Zhong, Zua Wen menyipitkan matanya dan menjadi waspada. Zua Wen tidak menyangka Suan Zhong akan pergi begitu saja. Dia tidak tahu apa yang orang tua ini rencanakan. Zua Wen mulai mewaspadai Suan Zhong. Zua Wen, berhati-hatilah terhadap Suan Zhong di masa depan. Aku khawatir dia tidak akan membiarkan ini berlalu. Sao Yu berkata pada Zua Wen dengan suara rendah. Zua Wen mengangguk, saya tahu. Momong-momong, Pak Tua Sao, apakah anda punya informasi tentang Menara Marsial Sein? Saya harus pergi ke sana. Menara bela diri Suci, mengapa kamu pergi ke sana? Sao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya punya teman yang ditangkap oleh Menara Marsial Sein. Saya harus menyelamatkannya. Zua Wen tersenyum pahit. Mata Sao Yu berbinar, karena dia adalah temanmu, maka aku akan pergi bersamamu ke Menara Marsial Sein. Menara Marsial Sein tidak lemah di alam arwah ilahi. Peringkatnya berada di bawah Akademi Arwah Suci dan Kuil Petir Agung. Ini dianggap sebagai kekuatan terkuat ketiga di alam Divine Spectre. Jika aku pergi, kupikir Menara Marsial Sein akan memberiku wajah dan melepaskan temanmu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Pak Tua Sao. Zua Wen berkata dengan penuh terima kasih. Sao Yu melambaikan tangannya dan berkata, Nak, setelah masalah ini diselesaikan, cepatlah mengasingkan diri. Konferensi sembilan dunia bawah akan segera dimulai. Kamu harus menambahkan poin ki untukku. Juga, tablet batu hampa. Kuharap kamu dapat memahami hukum kekosongan sesegera mungkin. Zua Wen mengangkat bahu dan berkata, Tentu saja. Zua Wen, aku ikut denganmu. Mu Cheng Sui datang ke sisi Zua Wen dan berkata, Chen Sui, kamu boleh tinggal. Dengan Pak Tua Sao di sini, tidak akan ada masalah. Zua Wen tersenyum. Mendengar ini, mata indah Mu Cheng Sui bersinar. Pada akhirnya, dia menganggup dan berkata dengan lembut, Kalau begitu berhati-hatilah di jalan. Jawab Zua Wen dan mengucapkan selamat tinggal pada Mo Yan Wushang, Mo Lintian dan yang lainnya. Lalu, dia mengikuti Sao Yu keluar dari halaman dalam. Setelah Zua Wen dan Sao Yu pergi, Diskusi di sembilan puncak menjadi lebih intens. Jelas sekali, pertempuran tadi tidak terduga bagi banyak orang. Pada saat yang sama, setelah Zua Wen pergi, Tak seorang pun di sembilan puncak menyadari bahwa ada sesosok tubuh Yang diam-diam meninggalkan halaman dalam. Menara Marsial Sein tidak jauh dari Institut Jia Sen. Zua Wen dan Sao Yu menghabiskan tiga hari untuk tiba di Menara Marsial Sein. Simbol paling ikonik dari Menara Marsial Sein adalah Menara Raksasa yang berdiri di tengah dataran. Menara ini memiliki sepuluh lantai, dan setiap lantai tingginya puluhan kaki. Dengan sepuluh lantai yang dijumlahkan, Menara Marsial Sein tingginya ratusan kaki. Para murid Menara Marsial Sein semuanya tinggal di menara. Jadi ini Menara Marsial Sein. Zua Wen berdiri di bawah Menara Raksasa dan merenung. Dia bahkan bisa melihat melalui jendela di sisi menara bahwa ada orang-orang yang berjalan-jalan. Jelas, mereka adalah murid Menara Marsial Sein. Di lantai pertama Menara Marsial Sein, ada lengkungan batu besar. Ada dua penjaga di kedua sisi pintu. Mungkin karena mereka merasakan kedatangan Zua Wen dan Sao Yu, kedua penjaga itu waspada. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, siapa kalian berdua? Anda seharusnya tidak berasal dari Menara Marsial Sein, kan? Aku adalah ketua puncak Aoyuan dari Institut Jia Sen, Sao Yu. Kali ini, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan dengan orang suci bela diri. Cepat pergi dan beritahu dia. Sao Yu berkata dengan acuh tak acuh. Master puncak Institut Jia Sen. Kedua penjaga itu tertegun dan saling memandang. Kemudian, salah satu dari mereka dengan cepat membungkuk dan berkata, Mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan memberitahu kakak senior. Kakak senior, apakah Marsial Sein tidak ada di sini? Sao Yu mengerutkan kening. Orang suci bela diri sedang mengasingkan diri. Dia berencana untuk menerobos ke alam suci. Oleh karena itu, dia tidak bisa keluar untuk menyambutmu. Penjaga itu berkata dengan hati-hati. Institut Jia Sen memiliki sembilan puncak utama dan masing-masing guru puncak adalah orang suci setengah langkah. Kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan Marsial Sein Tower Marsial Sein. Meskipun Master Puncak Menara Marsial Sein disebut Marsial Sein, budidayanya belum mencapai Sein Realem. Dia hanya seorang Sein setengah langkah. Namun, Marsial Sein telah memahami hukum yang sangat kuat. Itu adalah hukum martialisme. Meskipun dia hanya seorang suci setengah langkah, dia adalah ahli terbaik di antara para suci setengah langkah. Jika itu adalah pertarungan langsung, Saoyu tidak akan menjadi tandingan Marsial Sein. Namun, dia memiliki Institut Jia Sen di belakangnya. Oleh karena itu, Menara Marsial Sein tidak berani menyinggung orang-orang di Institut Jia Sen, terutama orang-orang seperti Master Puncak dari Sembilan Puncak. Kalau begitu pergi dan beritahu dia, Saoyu berkata dengan acuh tak acuh. Penjaga itu menjawab dan buru-buru memasuki menara. Tak lama kemudian, penjaga itu keluar lagi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan seorang pria yang sangat tinggi dengan baju besi emas. Pria ini memiliki rambut emas panjang seperti tentara yang agung. Matanya diliputi cahaya kemasan, tampak tajam dan mengintimidasi. Jadi itu adalah pemimpin Puncak-Puncak Aoyuan. Aku sudah lama mendengar namamu. Aku Lengkuan, murid senior menara bela diri. Lengkuan berjalan perlahan di depan Saoyu. Dia memiliki senyum hangat di wajahnya dan membungkuk pada Saoyu. Ini, Lengkuan menoleh untuk melihat Suawan dan bertanya sambil tersenyum. Dia adalah murid langsungku, Suawan. Saoyu berkata dengan acuh tak acuh. Jadi itu Junior Suawan. Lengkuan mengangguk. Dia tidak terlalu memperhatikan Suawan. Jelas sekali bahwa ahli realem kaisar tingkat ke-7 tidak layak untuk diperhatikan. Dia hanya mengangguk dengan sopan. Bolehkah aku tahu mengapa Master Puncak Saoyu datang ke Menara Marsial Sein? Lengkuan bertanya sambil tersenyum. Kakak senior Lengkuan, apakah kamu tidak akan mengundang kami masuk dulu? Rasanya tidak benar membiarkan kita berkeliaran di luar. Suawan berkata dengan acuh tak acuh. Lengkuan mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, Junior Suawan benar. Ikutlah denganku. Saat dia berbicara, Lengkuan memimpin sementara Suawan dan Saoyu mengikutinya ke dalam pagoda. Bagian dalam pagoda itu sangat luas. Para murid di dalam semuanya mengenakan baju besi emas. Di tengah pagoda tingkat pertama terdapat sebuah patung. Patung itu menggambarkan seorang pria parubaya yang tampan. Matanya sama mempesonanya dengan bintang. Ini tuanku. Dia juga pemilik Menara Marsial Sein. Lengkuan tersenyum dan menunjuk ke patung itu. Orang suci bela diri. Suawan menata patung itu dengan mata berbinar. Dia telah mendengar dari Saoyu bahwa Marsial Sein adalah seorang jenius terkenal di alam neter ilahi. Dia telah memahami hukum bela diri dan sangat mengejar dao bela diri. Salam, kakak tertua. Sepanjang jalan, banyak murid yang menyapa Lengkuan dengan hormat. Suawan bahkan melihat sedikit ketakutan di mata para murid. Seolah-olah mereka takut pada Lengkuan. Lengkuan hanya mengangguk sebagai jawaban. Kelompok itu segera sampai di kedalaman menara. Ada sebuah aulah besar dengan kursi-kursi kayu yang tertata rapi. Silahkan duduk. Lengkuan berkata sambil tersenyum. Suawan dan Saoyu tentu saja tidak berdiri pada upacara dan dengan santai duduk di kursi. Bolehkah aku tahu mengapa kalian berdua datang ke Menara Marsial Sein kali ini? Lengkuan bertanya. Untuk menanyakan seseorang, Suawan menjawab dengan dingin. Lengkuan menyipitkan matanya dan berkata, siapa? Lu Hantian. Wajah Lengkuan menegang saat mendengar itu. Segera setelah itu, dia memulihkan ketenangannya dan berkata, Lu Hantian adalah pengkhianat Menara Marsial Sein. Dia telah mengkhianati Menara Marsial Sein dan belum tertangkap. Tidak tertangkap. Apa kamu yakin? Zuowen bertanya dengan cemberut. Tentu saja aku yakin. Aku tidak punya alasan untuk berbohong kepadamu tentang hal ini. Lengkuan tersenyum. Zuawan berdiri dan berkata, kalau begitu, apakah kamu berani membiarkan saya mencari di seluruh Menara Marsial Sein? Senyuman di wajah Lengkuan membeku dan berkata, saudara muda Zuawan, apakah kamu tidak percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Namun, aku hanya ingin memastikannya. Lagi pula, kakak senior Lengkuan terkadang juga bisa mengabaikan banyak hal, bukan? Zuawan berkata dengan tenang. Pemimpin puncak Saoyu, apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah hari ini? Saya sudah mengatakan bahwa Lu Hantian tidak ada di Menara Marsial Sein. Wajah Lengkuan berubah muram. Kalau begitu aku akan mencarinya. Zuawan sepenuhnya mengabaikan Lengkuan dan berjalan menuju lantai dua Menara Marsial Sein. Namun, sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, Lengkuan menghalangi jalannya. 1390 Wajah Zuawan berangsur-angsur menjadi gelap. Upaya Lengkuan untuk menghentikannya telah membuatnya merasa ada yang tidak beres. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Mu Cheng Sui, dia yakin bahwa Lu Hantian di penjara di Menara Marsial Sein. Lengkuan, kata-kata Zuawan sedikit kasar. Kamu tidak perlu mengingatnya. Dia hanya ingin melihat-lihat Menara Marsial Sein. Menurutku kamu tidak akan keberatan dengan hal itu, kan? Saoyu tiba-tiba datang di antara Zuawan dan Lengkuan dan mencoba menenangkan keadaan. Lengkuan mengerutkan kening. Karena Saoyu berbicara dengan sangat bijaksana, akan mencurigakan jika dia masih mencoba menghentikannya. Jika kamu ingin masuk dan melihatnya, kamu bisa. Namun, ada aturan di Menara Marsial Sein. Kamu hanya bisa memasuki level yang sesuai setelah lulus ujian di setiap level. Aku ingin tahu apakah Junior Zuawan bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Level Lengkuan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menyingkir dan tidak lagi menghalangi Zuawan. Zuawan memandang Saoyu dengan bingung. Jelas sekali, dia tidak mengetahui apa yang disebut aturan Menara Marsial Sein. Zuawan, Menara Marsial Sein mengikuti prinsip survival of the Vitesse. Ada total 10 lantai di menara. Semakin tinggi Anda pergi, semakin banyak sumber daya budidaya, dan semakin tinggi persyaratannya. Biasanya, setiap lantai sesuai dengan tingkat kecil dari alam kaisar. Misalnya, tingkat pertama dapat dimasuki oleh kultifator kaisar realem tingkat pertama, tingkat kedua untuk kultifator kaisar realem tingkat kedua, dan seterusnya. Tingkat ke-9 untuk kultifator kaisar realem tingkat 9, dan tingkat ke-10 hanya untuk para penggarap realem kaisar tak terkalahkan dan setengah orang suci. Saoyu menjelaskan dengan suara rendah. Zuawan mengangguk mengerti. Kemudian, dia menatap Lengkuan dan bertanya, Bolehkah saya tahu di level mana senior Lengkuan berada? Lengkuan menyeringai dan berkata dengan bangga, Saya tidak berbakat. Saya berada di tingkat ke-10. Haha, sepertinya kamu sudah membuat terobosan. Aku ingin tahu hukum apa yang sudah kamu pahami. Mata Saoyu berkedip dan tersenyum. Mendengar pujian Saoyu, senyum Lengkuan semakin lebar. Dia berkata dengan bangga, Saya tidak berbakat. Hukum air. Mem, tidak buruk. Sepertinya Marsial Saga telah menerima murid yang baik. Aku khawatir tidak lama lagi kamu akan menjadi setengah bijak, kata Saoyu sambil tersenyum tipis. Lengkuan tidak menjawab. Dia hanya menatap Zuawan dan berbicara, Sebenarnya, saudara muda Zuawan juga tidak buruk. Mampu mencapai alam kaisar abadi tingkat ke-7, Kamu tidak lemah sama sekali. Meskipun kamu masih jauh dari sana, Menjadi tak terkalahkan, Jika kamu bekerja keras, Masih ada harapan. Kata-kata Lengkuan mengandung sedikit arogansi. Saoyu sedikit mengernyit saat mendengarnya, Sedikit tidak senang. Namun, Zuawan tidak sedih atau bahagia. Matanya penuh ketenangan saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Saudara senior Lengkuan, Apakah kamu setuju? Bukankah kamu bilang kamu akan membiarkan aku mencobanya? Siapa tahu, Saya mungkin tidak sengaja memasuki lantai 10. Mendengar ini, Ekspresi Lengkuan berubah sedikit lesu. Segera setelah itu, Dia mencibir dan berkata, Adik laki-laki Zuawan, Silakan ikuti saya. Saya akan memberitahu Anda syarat untuk memasuki level berikutnya. Saat dia berbicara, Lengkuan memimpin. Tak lama kemudian, Mereka bertiga sampai di area pusat. Patung Marsial Sein masih berdiri di sana, Dan ada banyak orang di bawahnya. Mereka semua adalah murid menara Marsial Sein. Kakak senior Lengkuan. Lengkuan dan keduanya secara alami menarik perhatian banyak murid. Mereka semua menyambut mereka dengan hormat. Lengkuan sedikit mengangguk. Dia datang ke depan patung dan sedikit membungkuk. Segera setelah itu, Dia mengulurkan tangan kanannya dan menempelkannya ke bagian bawah patung. Seketika, Patung itu menjadi hidup, Dan tubuh besarnya mulai bergerak. Adik laki-laki Zuawen, Kamu hanya perlu mengalahkan patung ini, Dan kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki lantai dua. Aturannya kira-kira sebagai berikut, Kata Lengkuan acuh tak acuh. Begitu. Kalau begitu aku akan mencobanya. Zuawen sedikit mengangguk. Dia maju selangkah dan memadatkan energi surgawi di tangannya, Mengubahnya menjadi warna putih susu. Kemudian, Dalam sekejap, Dia muncul di depan patung itu dan menyerang dengan tangan kanannya. Patung itu tidak mau kalah. Telapak tangannya yang besar, Seukuran kipas daun katail, Jatuh dari langit dan mendarat di kepala Zuawen. Ia ingin memusnahkannya sepenuhnya. Merusak. Tangan kanan Zuawen mengepal. Energi surgawi melonjak dan meledak di telapak tangan patung itu. Setelah ledakan keras, Telapak tangan patung itu hancur sedikit demi sedikit. Kemudian, Tubuh Zuawen tidak berubah. Dia mengambil langkah ke samping Dan mengeluarkan tombak emas jernih kepala harimau. Dengan putaran telapak tangannya, Tombak emas jernih kepala harimau berputar Dengan kecepatan tinggi seperti bor listrik Dan mengebor ke dalam tubuh patung. Zuawen tiba-tiba menjentikkan tombaknya. Dengan suara keras, patung itu meledak berkeping-keping. Sekarang seharusnya baik-baik saja, kan? Zuawen mencabut tombaknya dan berdiri tegak, Menatap Lengkuan. Lengkuan mengangguk. Dia tidak terkejut. Patung di lantai pertama hanya ada di alam kaisar tingkat pertama. Wajar jika Zuawen langsung membunuhnya. Kamu bisa masuk ke lantai dua sekarang. Lengkuan menunjuk ke depan. Ada pilar cahaya putih di tempat patung itu hancur. Mengikuti instruksi Lengkuan, Zuawen mendekati pilar cahaya putih dan menghilang ke dalamnya. Setelah pilar cahaya menghilang, patung yang rusak itu menggeliat dan kembali ke keadaan semula. Lengkuan mengeluarkan jimat giyok dan menghilang dari lantai pertama bersama Saoyu. Setelah itu, Zuawen berjalan dengan sangat lancar. Dia melewati enam level pertama seperti pisau panas menembus mentega, hingga dia mencapai level ketujuh. Cara Zuawen menerobos lantai telah menarik perhatian banyak murid di menara Marsial Sein. Di lantai tujuh, patung Marsial Sein masih ada. Zuawen berdiri diam di depannya, sementara Lengkuan dan Saoyu mengawasinya dalam diam. Patung di lantai tujuh seharusnya bisa memberikan penghalang kepada Junior Zuawen. Namun, dia masih bisa melewatinya. Namun, saya tidak begitu yakin tentang lantai delapan dan sembilan. Lengkuan tersenyum tipis. Saoyu menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia telah melihat bakat dan kekuatan Zuawen dengan matanya sendiri. Dia merasa Zuawen bisa memasuki level ke-8 dan ke-9. Sedangkan untuk level ke-10, itu akan agak sulit. Mengaum. Patung Marsial Sein meraum dan menerkam ke arah Zuawen lagi. Zuawen berdiri diam di tempat yang sama. Saat patung itu tiba di hadapannya, Zuawen juga bergerak. Dia menjentikan tombaknya dan tiba-tiba menghantamkannya ke depan patung. Setelah itu, sosok patung itu langsung membekus sebelum hancur. Patung di lantai tujuh dihancurkan dalam sekejap oleh Zuawen. Mulut lengkuan menegang. Dia tidak merasakan apapun ketika Zuawen membunuh patung di enam lantai pertama. Namun, patung di lantai tujuh berada di alam kaisar tingkat ke-7, yang merupakan ambang alam kaisar tingkat lanjutan. Zuawen hanya berada di alam kaisar tingkat ke-7. Namun, dia berhasil membunuh patung di lantai tujuh dalam sekejap. Zuawen tidak biasa. Melihat sosok yang menghilang di pilar cahaya, lengkuan sedikit mengernyit. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Patung di lantai delapan itu jauh lebih tinggi dari patung sebelumnya. Auranya juga jauh lebih kuat. Itu seperti gunung kecil, memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang. Zuawen menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Saat ini, patung di lantai delapan bergerak. Patung di lantai delapan berada di alam kaisar tingkat ke-8. Itu tidak sebanding dengan patung di lantai tujuh. Aku ingin tahu bagaimana Zuawen akan menghadapinya. Lengkuan menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Zuawen tidak sederhana. Dia bisa melewati lantai delapan, atau bahkan lantai sembilan. Namun, mustahil baginya untuk melewati lantai sepuluh. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir luhantian akan ditemukan oleh Zuawen. Formasi Empat Pedang Pembunuh Suara acuh-ta'acuh terdengar. Kemudian, empat diagram formasi terbang keluar. Di bawah diagram formasi ada pedang berwarna merah darah yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Formasi Forkill Swat adalah formasi asal yang telah dimodifikasi Zuawen dari diagram formasi Forkill. Dia awalnya memiliki formasi pedang tertinggi bersamanya. Namun, hal itu tidak banyak membantu Zuawen. Oleh karena itu, Zuawen mengintegrasikan formasi pedang tertinggi ke dalam diagram formasi Empat Pembunuhan. Dengan demikian, itu menjadi formasi Empat Pedang Bunuh. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah formasi Empat Pedang Bunuh keluar, itu menyelimuti patung itu. Kemudian, penonton di lantai delapan kaget melihat patung itu roboh tanpa mengeluarkan suara. Ini, apakah instakil yang lain? Wajah lengkuan menegang. Dia menyipitkan matanya. Bukan hanya dia, tapi seluruh lantai delapan menjadi sunyi. Zuawen tidak peduli dengan orang banyak. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju dan memasuki pilar cahaya yang menuju ke lantai sembilan. Segera, dia menghilang ke dalam pilar cahaya. Sebagai perbandingan, lantai sembilan jauh lebih sepi. Jumlah murid di lantai sembilan juga jauh lebih sedikit. Ketika Zuawen muncul dari pilar cahaya, para murid yang sedang berkultivasi di lantai sembilan membuka mata mereka. Mereka menatap Zuawen yang baru saja muncul dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Jelas sekali, wajah Zuawen tidak asing bagi mereka. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Adik laki-laki yang baru saja naik ke lantai delapan. Para murid saling memandang. Segera setelah itu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Zuawen tidak duduk bersila dan berkultivasi seperti mereka. Sebaliknya, dia langsung bergegas menuju patung di tengah. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan memasuki lantai sepuluh? Apakah dia bercanda? Ketika Zuawen tiba di depan patung itu, banyak murid di lantai sembilan tidak bisa tetap tenang. Mereka berdiri satu demi satu dan memandang Zuawen seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok lagi muncul. Lengkuan dan Saoyu juga telah tiba di lantai sembilan. Kakak tertua juga ada di sini. Kemunculan Lengkuan langsung menarik perhatian banyak murid di lantai sembilan. Terutama ketika mereka melihat Lengkuan berjalan menuju Zuawen, banyak murid yang mengetahui bahwa Zuawen ada hubungannya dengan Lengkuan. Karena itu, banyak murid mulai memperhatikan Zuawen. Mungkin Zuawen benar-benar bisa masuk ke lantai sepuluh, kata Saoyu sambil tertawa. Lengkuan menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak mudah untuk memasuki lantai sepuluh. Saudara muda Zuawen belum memahami kekuatan hukum. Bagaimana dia bisa memasuki lantai sepuluh? Eh! Sebelum Lengkuan selesai berbicara, suhu di lantai sembilan meningkat tajam. Dalam sekejap, seolah-olah lantai sembilan dipenuhi lautan api. Dalam suhu setinggi ini, terdapat kekuatan hukum yang menakutkan. Mata kiri pemuda yang awalnya berdiri di depan patung itu sangat merah. Seolah-olah ada api yang berkobar menyala di dalamnya. Api yang berkobar mengandung hukum api yang kuat. Retakan! Suara pecah yang tajam terdengar. Patung di lantai sembilan hancur berkeping-keping di bawah tatapan semua orang. Saat patung itu hancur, sebuah tangga muncul di lantai sepuluh. Zuawan tidak berhenti. Dia menaiki tangga selangkah demi selangkah dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Itu, itu hukumnya. Hukum api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!